Kelana Buana Jilid 26 Baru saja Chok Heng hendak buka mulut, seorang yang berdiri di sampingnya sudah bersuara lebih dulu dengan keras, Boh Chong Tiu, perbuatanmu ini terlalu brutal biar aku bicara langsung saja, kita semua tidak akan mengakui orang-orangmu ini adalah murid Hu Xiang Pei, orang ini adalah Chok Sian San salah satu dari Hu Xiang Chip Chu yang setingkat dengan Boh Chong Tiu. Su Hu, siapakah orang ini tanya Hwe Hun Tong Chu? Dia adalah Chok Susyokmu Chok Sian San berwatak berangasan, segera ia berkata, Boh Chong Tiu, jangan kau nilai orang sesuai dengan borokmu sendiri, selamanya aku tidak punya sutit siluman seperti tampangnya ini. Belum habis ia bicara, Hwe Hun Tong Chu sudah menghampiri ke depannya, katanya, Chok Susyok, kau tidak pandang aku sebagai sutit, aku tetap mengakui kau sebagai Susyok. Susyok harap terima hormatku. Susyok, tidak usah sungkan, jangan sungkan. Bahna gusarnya Chok Sian San hendak mendorong pergi Hwe Hun Tong Chu, siapa tahu sebat sekali Hwe Hun Tong Chu sudah menelikung lengannya serta menekannya dengan kekerasan. Separuh badan Chok Sian San seketika kesemutan dan linu, tulang lengannya terpuntir dan sakit bukan main, demi gengsi, ia tahan sakit mengeluh pun tidak. Chok Heng kaget dan gusar pula, apa yang kau lakukan dan peratnya sambil mencengkram hendak menarik Hwe Hun Tong Chu, lekas Boh Chong Tiu membuka kipasnya. Menghadang di tengah. Jari-jari Chok Heng menangkap kipas dan tergentak mundur dua langkah, sedang kipas itu sedikit pun tidak kurang suatu apa. Chok Su Heng, kau salah paham. Muridku ini hanya menghormat kepada angkatan yang lebih tua. Coba lihat, Chok Su Heng sudah menerima hormat muridku, berarti dia sudah mengakuinya sebagai sioutip. Chok Su Heng, silakan kau duduk untuk terima penghormatan. Bagus, muridmu hendak menghormat kepadaku, tidak perlu kau yang menjadi guru ikut mengawasi dari samping. Bukan saat mana istrinya Xiang Jing, dan Chok Su Heng salah satu dari Housi yang Cip Chu nomor empat sudah berdiri di kanan-kiri Boh Chong Tiu, kalau Boh Chong Tiu menunjukkan sesuatu gerakan yang mencurigakan, mereka segera akan turun tangan. Chok Heng beranjak maju menyongsong kedatangan Hwe Hun Tong Chu, jengatnya dingin, kau mengaku sebagai murid Boh Chong Tiu, itu urusan kalian, aku tidak peduli. Aku hanya anggapkah sebagai tamu. Tamu datang dari jauh, hendak unjuk hormat memang pantas, terserah kau hendak menghormat dengan care apa. Sebagai tokoh Housi yang P yang berkepandaian paling tinggi, bila Boh Chong Tiu mau maju ke sana, Xiang Jing dan Tio Hang terang tidak kuasa merintangi. Soalnya dia tidak mau memperpanjang urusan, supaya tujuan merebut kedudukan Chiang Bun lekas terlaksana di samping. Ia yakin Hwe Hun Tong Chu pasti berkelebihan menghadapi Chiok Heng, maka ia pura-pura tidak tahu kalau dirinya diawasi oleh Xiang dan Tio berdua, seperti tertawa tidak tertawa, ia berkata berdiri di tempatnya, Hwe Hun Muridku, Chiok Susiok adalah orang yang paling terpandang oleh Chiang Bun kita, kau harus lebih menghormatinya sedikit, jangan kurang ajar maksudnya. Supaya Hwe Hun Tong Chu membatasi diri, cukup asal membuat Chiok Heng merasa malu saja. Sebaliknya Hwe Hun Tong Chu kira Chiok Heng sama tidak becusnya seperti Choh Sian San, setelah puas sedikit menyiksa orang, mendengar kata-kata Boh Chong Tiu, ia tertawa lebar, sahutnya, Tecu tahu. Chiok Susiok, silakan duduk, biar Tecu menghormat kepadamu, seperti caranya tadi, kedua tangannya menekan kedua pundak Chiok Heng, kebetulan Kyo Hie Beng angkat sebuah kursi, mereka kerjasama amat rapi, maka begitu Hwe Hun Tong Chu kerahkan tenaga, Chiok Heng kebetulan duduk di atas kursi itu. Maka terdengarlah suara jeritan kaget, mendadak Hwe Hun Tong Chu mencelak jumpalitan jatuh di atas lantai. Semula ia bermaksud setelah menekan Chiok Heng duduk, lalu pura-pura hendak memberi hormat. Siapa tahu, begitu ia menekan pundak orang, tiba-tiba segulung tenaga dasyat balik menerjang dirinya, tanpa kuasa ia tergentak roboh terpelanting. Untung kepandainya memang tinggi, dalam kesibukannya segera ia jumpalitan sehingga tenaga dasyat itu dipunahkan sebagian besar, sehingga jatuhnya tidak terlalu keras dan tidak cedera sedikitpun. Aku sudah bilang hanya anggapkah sebagai tamu, kau hendak menyembah kepadaku, aku tidak berani terima. Marilah kita berhadapan sejajar saja, sembari bicara ia bangkit berdiri lalu soja kepada Hwe Hun Tong Chu. Sekali meletik Hwe Hun Tong Chu melejit bangun, dadanya terasa terbakar, ingin dia menerjang maju melabrak Chiok Heng. Cepat boh Chong Tiu sudah memberi kedipan padanya, katanya, Chiok Susiok begitu sungkan, terima saja sarannya, kalian boleh berkenalan dengan tingkatan sama. Setelah urusan besar diselesaikan barulah kita atur lagi derajat dan tingkatan sesama perguruan, karena kata-kata boh Chong Tiu. Ini, apa boleh buat? Terpaksa Hwe Hun Tong Chu balas bersuja terus mengundurkan diri. Bahwa Hwe Hun Tong Chu kecundang oleh Chiok Heng, hal ini benar-benar di luar dugaan boh Chong Tiu, pikirnya, kapan Chiok Heng berhasil mejakinkan Kenny H.K.P.W. Etiat, aku tidak boleh pandang ringan dia. Ternyata dalam setengah tahun ini, luekang Chiok Heng maju pesat, karena limbus yang menurunkan ajaran luekang tunggal perguruan mereka yang berhasil dia pelajari dari dalam gua itu. Dasar luekang Chow Sian San dan Xiang Jing serta yang lain memang lebih rendah maka kemajuannya pun terbatas. Meskipun Chiok Heng berhasil membuat lawan kecundang, pundak Chiok Heng pun terasa sakit, tokoh-tokoh sesat yang dibawa boh Chong Tiu berjumlah tiga puluhan orang, hanya seorang Hwe Hun Tong Chu saja sedemikian lihai, mau tidak mau mencelos juga hati Chiok Heng. Boh Chong Tiu tidak ingin urusan ditarik panjang, segera ia mengedipi Kiyo Hye Beng Seraya berkata, lebih penting menyelesaikan urusan besar, soal tata kehormatan ini boleh ditunda dulu sementara. Namun Chiok Heng tidak memberi kelonggaran, katanya, Boh Tong Chu, murid-murid yang kau terima ini, sebelum mendapat restu dari Chiang Bun Jin, silakan kau suruh mereka meninggalkan Giyo Hong Koan. Sebagai Jan Baw Tong Tong Chu, memangnya AKN tidak punya hak menerima murid. Benar, menurut Undang-Undang Perguruan kita, Jan Baw Tong Tong Chu ada hak menerima murid, menyusul harus memberi laporan juga kepada Chiang Bun. Tapi harus mendapat persetujuan Chiang Bun baru boleh diangkat secara resmi. Titik persoalan kembali jatuh pada Chiang Bun Jin, Boh Chong Tiu mendengus keras-keras, serunya, buka mulut Chiang Bun, tutup mulut Chiang Bun, di mana Chiang Bun Jin, lekas suruh dia keluar. Chiok Heng tahan sabar, sahutnya, aku sudah suruh orang mencarinya, sebentar Chiang Bun sumuai pasti kembali. Kebetulan saat mana terlihat dua murid yang diutus Chiok Heng untuk mencari Limbus Yang kembali, ia lapor secara bisik-bisik kepada Chiok Heng, dikatakan bahwa Limbus Yang tiada di Siautian Totong tempat di mana biasanya ia berlatih silat. Tidak mungkin mereka menjelajah seluruh pelosok Taisan, terpaksa pulang dulu memberi laporan. Walau kedua orang ini bicara bisik-bisik, namun Biboh Chong Tiu dapat mendengar dengan jelas, segera ia menjengat dingin, bagaimana? Kukatakan dia merat dari pertanggung jawabannya, tidak salah bukan? Urusan besar perguruan kita harus segera diselesaikan. Chiang Bun tiada, terpaksa akulah yang mewakilinya, ini tidak melanggar undang-undang bukan? Kedudukan Boh Chong Tiu dalam Hus Yang Pei memang cuma lebih rendah dari Chiang Bun, terpaksa Chiok Heng berkata, menurut aturan memang kau lah yang harus memimpin, entah ada urusan besar apa yang perlu segera diputuskan di hadapan umum? Maka berkatalah Boh Chong Tiu, sepak terjang limbus yang tidak beres, harap semua murid-murid memberi keputusan, untuk mencopat kedudukan Chiang Bunnya, betapa jerih payah Chiang Bun Sumoai menegahkan perguruan dan mengembangkan ajaran silatnya, sepak terjang apanya yang tidak benaf dan perat Chiang Jing. Orang lain tidak tahu, kalian suami istri paling jelas, demikian jengek Boh Chong Tiu. Waktu dia meninggalkan gunung tempoh hari, pergi sama siapa? Bukankah dengan Benggo Ancau? Di Kabupaten Sam Ho dan Di Yang Ciu dua kali aku pernah lihat mereka, kejadian di Sam Ho kalian bisa saja mengatakan tidak tahu, tapi peristiwa Di Yang Ciu, kalian suami istri tuh hadir di sana. Dia berhubungan dengan Benggo Ancau adalah urusan pribadinya, apanya sih yang salah? Kalau dia bukan Chiang Bun perguruan kita, peduli dia hendak main pet gulipat atau hendak kawin dengan Benggo Ancau, itu urusan pribadinya dan aku tidak peduli. Sayang dia sebagai Chiang Bun perguruan kita, terpaksa aku tidak bisa berpeluk tangan melihat tingkah lakunya. Apa sangkut pautnya persoalan ini dengan kedudukan Chiang Bunnya seru Siang Jing? Kenapa tiada sangkut paut? Benggo Ancau adalah salah satu pentolan dari Laskar Pemberontak dari Siow Kim Juan, orang lain tidak tahu, memangnya kalian suami istri tidak tahu. Siang Jing tertawa dingin, kita kan tidak akan menjadi antek dan budak kerajaan yang setia, Chiang Bun Jin berhubungan dengan pimpinan Laskar Gerilia, mengandalkan apa kita harus melarangnya. Hektometer, menurut pendapatku, Laskar Gerilia Siow Kim Juan berjuang demi kepentingan rakyat jelata, Benggo Ancau sebagai salah seorang pemimpinnya, dialah seorang Neng Hiong, seorang gagah patriot bangsa, apa jeleknya Chiang Bun Sumo Ai bersahabat dengan dia? Orang-orang gagah dari Siow Kim Juan, umpamanya Siow Chi Wan, Leng Tiat Jiao, Benggo Ancau dan lain-lain secara pribadi aku pun mengagumi mereka. Tapi kagum dan bersahabat adalah dua persoalan yang bertentangan. Terutama Limbu Siang yang menjabat sebagai Chiang Bun Jin. Lebih tidak pantas dia berhubungan begitu intim dan mesra dengan pentolan mereka. Apa-apaan maksud ucapanmu ini? Ketahuilah, sejak ribuan tahun lalu, baru sekarang perguruan kita berkesempatan pulang ke Tiong Goan menegakkan perguruan kembali, kukira kurang bijaksana bila kita menerjunkan diri dalam pusaran pertentangan bangsa. Jadi menurut kata-katamu ini, perguruan kita tidak perlu membicarakan urusan negara. Benar. Coba pikir betapa kuat dan besar Siow Lim Si, di waktu Yong Ching berkuasa, karena mereka menentang kerajaan, sekali sulut Siow Lim Si dibakar habis menjadi puing, sampai sekarang belum kembali pada kejayaannya semula. Hu Siang Pei baru saja berdiri di Tiong Goan, mana boleh sembarangan bertingkah, tanpa heraukan situasi dan kepentingan diri sendiri. Menurut pendapatku, bagi orang yang menjadi Ciyang Bun, tugas utamanya adalah mengembangkan ajaran perguruan, melebarkan sayap perguruan. Urusan lain, tidak usah ikut campur. Boh Tong Chu, kau ini bangsa Han bukan? Bangsa Bo An Chu menjajah tanah air orang Han, menganiaya dan menindas rakyat Han, sebagai orang Han yang berjiwa patriot, mana boleh berpeluk tangan? Kau ini hanya mencari gara-gara belaka, aku sih tidak menentang orang lain melawan kerajaan, aku cuma maksudkan sebagai Ciyang Bun dari perguruan kita, masih ada tugas lebih penting yang perlu dia pikul. Kalau seperti Lim Bus yang bertingkah semaunya sendiri, perbuatannya itu bakal meruntuhkan perguruan kita. Orang-orang Boh Chong Tiul segera bersorak bersama, betul, Kita tidak bisa membiarkan Lim Bus yang berbuat sewenang-wenang, meruntuhkan perguruan kita. Sebaliknya murid-murid yang mendukung Lim Bus yang dan Ciyok Heng balas memaki dan mendebat, suasana dalam Giyok Hang Kuan seketika menjadi kalang kabut dan gaduh. Ciyok Heng segera berseru lantang, kita tidak perlu ribut, ada sebuah hal yang belum ku mengerti, ingin aku mohon penjelasan dari Boh Tong Chu. Ciyok Su Heng ada pertanyaan apa, silakan berkata. Boh Tong Chu, kau ini seorang cerdik, namun agaknya suka lupa diri. Boh Chong Tio melengak, katanya, apa maksudmu? Dulu waktu kau hadapi Chong Sin Leong yang sudah terima menjadi antek Set Ho Ting, kau menista perbuatannya dan memimpin kami beramai mencarinya, akhirnya mengusirnya dari perguruan, memangnya kau Boh Tong Chu sudah lupakan kejadian itu? Masih segar dalam ingatanku, tutur katamu waktu itu dengan sikapmu hari ini jauh berlawanan, memangnya perluku beber di hadapan orang banyak apa yang pernah kau ucapkan dulu itu. Merah muka Boh Chong Tio, katanya, waktu sudah berselang keadaan pun telah berubah, mana boleh urusan dulu dicampur aduk dengan persoalan hari ini. Waktu itu perguruan kita belum lagi didirikan, aku sendiri pun baru saja pulang ke Tionggoan, belum tahu seluk-beluk situasi di tanah air, usiaku masih muda dan berdarah panas lagi, tidak heran kalau aku bersikap radakaku dan kasar terhadap Chong Susyok. Kalau demikian, jengit Chiok Heng, jadi kau beranggapan bahwa dirimu sekarang sudah berbeda dengan dirimu dulu? Bukan begitu, cita-citaku tetap tak akan berubah sejak dulu. Perguruan harus memperluas lingkungan ajarannya. Oleh. Karena itu aku tidak setuju bila pimpinan tertinggi dari perguruan kita menjadi antek kerajaan, aku pun tidak suka perguruan kita terseret dalam pertikaian, bertentangan dengan kerajaan yang berkuasa. Apakah kau bicara setulus hatimu jengek siangjing? Siapa bilang bukan kabarnya kau sudah menjadi tamu terhormat dari Komandan Gilim Kun Pak Kiong Bong, tidaklah heran kau mengatakan lain waktu lain situasi segala. Sedikit pun memang tidak salah, bagi kau memang hal itu sudah lain waktu lain persoalan. Hati Boh Chong Tiu kaget, katanya pura-pura marah, dari mana dengar kabar angin ini? Karena terburu nafsu, siangjing beberkan rahasia hubungan Boh Chong Tiu ini di hadapan umum, kini mendapat sanggahan Boh Chong Tiu ia malah gelagapan tak bisa menjawab, soalnya limbus yang tidak hadir, tiada bukti dan saksi, terpaksa ia menjawab sekenanya, seumpama kabar angin pun pasti ada asal mulanya. Mengenai kenyataan perbuatanmu itu, elak pasti bisa diselidiki secara terang. Tapi Boh Tong Chu waktu di Yang Tiu, kau ada kasak kusuk dengan wakil komandan Chiok Tioki, hal ini dapat dilihat orang banyak, ku kira kau tidak akan mungkir lagi ya? Kenapa aku harus mungkir jengek Boh Chong Tiu? Memang, aku ada sedikit hubungan dengan Chiok Tioki, namun toh sebagai ikatan teman biasa, tidak tunduk atau mengekor kepadanya, bagi kita orang-orang yang sering luntang-lantung di Kangau, masakah dilarang untuk ikat persahabatan dengan para kawan dari berbagai kalangan? Kalau dia suka ikat persahabatan dengan aku, memangnya aku harus menampiknya? Dan lagi, undang-undang perguruan kita toh tiada larangan mengenai hal ini. Tepat, selah Chiok Heng, perguruan kita pun tiada larangan bahwa Chiang Bun Jin dilarang berhubungan dengan tokoh-tokoh pendekar dari golongan putih. Tadi sudah ku jelaskan, kalau anak murid perguruan sih boleh saja, kalau Chiang Bun Jinnya sih tidak pantas, demikian seru Boh Chong Tiu marah-marah. Hal ini menyangkut mati hidup perguruan kita, meski tiada undang-undang larangan ini, sekarang sudah tiba saatnya untuk menegakkan undang-undang larangan ini. Apalagi apa kau tahu, waktu Desem Ho dan Yang Chiu, Limbu Chiang Buda kecil itu bukan saja ada ikatan asmara dengan Beng Go An Chau, dia malah bantu Beng Go An Chau melambrak para petugas kerajaan yang diperintahkan menangkap Beng Go An Chau. Kalau kedudukan Chiang Bunnya itu tidak dipecat, bila sampai pihak kerajaan meluruk datang menimpakan dosa-dosa besar ini kepada kita, bagaimana kita harus bertanggung jawab? Bukankah berarti dia meruntuhkan nama baik perguruan kita? Pau Gi orang kelima dari salah seorang Ho Siang Chiu acuh tak acuh tampil ke muka, katanya kalem, Chiok Suso, apa yang diuraikan Boh Tong Chu memang urusan besar yang menyangkut mati hidup perguruan kita yang akan datang, jangan kita memperpanjang urusan ini dengan persoalan lain, marilah kita pikirkan dan diruntingkan bersama dengan kepala dingin. Gero Suko, seru Siang Jing, kau punya pendapat apa tidak berani. Tapi menurut pendapatku, apa yang dikatakan Boh Tong Chu memang cukup beralasan. Perguruan. Kita baru berdiri, dasarnya belum kokoh, memang tidak pantas tertarik ke dalam pusaran pertikaian itu, marilah kita utamakan demi perkembangan kejayaan perguruan kita yang akan datang. Sudah tentu kata-kata ini membuat Chiok Heng, Siang Jing dan Co Sian San gusar dan kaget. Ternyata biasanya Pau Gi. Seorang pendiam yang tidak suka bertingkah, kalau sekarang dia tidak tampil dan bicara demi Boh Chong Tiu, siapapun takkan menduga bahwa dia inilah matu-matu dalam selimut. Belum lagi mereka sempat mendebat kata-kata Pau Gi, kamrat-kamrat Boh Chong Tiu bersorak soai. Boh Chong Tiu terbahak-bahak ujarnya, masing-masing kukuh akan pendapatnya sendiri, tiada gunanya kita bikin ribut melulu, marilah diputuskan secara terbuka saja. Chiok Heng cukup tabah dan dapat melihat situasi, maka segera ia berseru lantang, baik, yang setuju akan pendapat Boh Tong Chu silakan berdiri di sebelah kanan, yang menentang berdiri di sebelah kiri. Siapanya na, semula ia beranggapan jumlah kemenangan terang berada di pihaknya, kenyataan justru berada di luar perhitungannya. Karena ada sekelompok orang yang tidak berdiri ke kanan juga tidak ke kiri, mereka tetap berdiri di tengah alias netral. Keruan Chiok Heng Gusar, serunya, kenapa kalian tidak punya pendirian? Tio Yit Heng, coba kau yang bicara Tio Yit Heng adalah salah seorang murid yang paling menonjol di antara kelompok netral ini. Tertunduk kepala Tio Yit Heng, sahutnya, urusan menyangkut kepentingan umum, tecu berpengetahuan rendah, tidak berani bersikap terhadap salah satu pihak, terpaksa bersikap netral saja, murid-murid lain yang berdiri di belakangnya sama menganggukan kepala, pertanda bahwa mereka sependapat dengan Tio Yit Heng. Ternyata di antara kelompok murid-murid netral ini, termasuk juga murid-muridnya Pau Gi, sementara yang lain takut bila kelak Boh Chong Tiu berkuasa, mungkin jiwa sendiri bisa celaka, maka terpaksa mereka harus melihat tangin dulu baru bisa menentukan arah. Dengan adanya kelompok netral ini, maka jumlah orang-orang yang memihak Boh Chong Tiu ditambah murid-murid palsu dari golongan sesat itu jumlahnya menjadi berlipat ganda, sekarang satu angka lebih banyak dari pihak Tio Yit Heng yang menentang pencabutan kedudukan Chiang Bun Jilama. Boh Chong Tiu bergelak tertawa, serunya, mencopot kedudukan Chiang Bun sudah menjadi putusan umum. Tio Yit Heng, sekarang apa pula yang bisa kau katakan? Murid-murid yang kau bawa ini belum resmi, jumlah masing-masing toh hanya satu angka lebih banyak. Chiang Bun Jin, sendiri belum lagi datang, mana boleh kau berkeputusan sendiri hendak mencopot kedudukannya demikian dan perat Chiok Heng. Limbu Chiang tidak berani pulang, pencopotan jabatan Chiang Bun ini sudah diputuskan oleh suara mutlak, kau sendiri pun sudah setuju akan care ini. Hehehe, Chiok Su Heng, kau terhitung tokoh yang terpandang dalam perguruan kita, memangnya kau hendak menjilat ludahmu sendiri? Betul, kalau toh sudah diputuskan secara terbuka, hal ini sudah menjadi putusan pula, demikian selapau Gi. Chiok Su Heng, tak usah kau mempersulit dan memperpanjang persoalan ini. Kini Chiang Bun lama sudah dicopot, tibalah saatnya untuk memilih Chiang Bun Jin yang baru. Dengan kalemboh Chong Tiu berkata, Chiok Su Heng seorang budiman dan bajik, biarlah aku calonkan Chiok Su Heng sebagai Chiang Bun Jin. Chiok Heng menyeringai dingin, katanya sinis, kalian berkeputusan secara sepihak, jabatan Chiang Bun ini jelas aku tidak sudi terima. Keadilan di dalam sanubari manusia, siapa salah siapa benar, akhirnya pasti dapat dibikin terang, buat. Apa aku harus berlomba mengejar pangkat dan kedudukan dengan murid-murid murtad? Chiok Su Heng, jengek boh Chong Tiu, bicaralah sopan sedikit, siapa yang kau maksudkan dengan murid murtad? Chiok Heng mendengus Sina, kalau kau tidak sirik dalam hati, kenapa harus takut mendengar sebutan murid murtad ini? Pau Gi segera tampil pula ke depan berusaha memujuk, kau tidak sudi menjabat Chiang Bun, sesuai dengan jumlah suara yang lebih banyak, adalah pantas kalau boh Tong Chuyang diangkat menjadi Chiang Bun Jin saja, meski ada yang menentang, siapapun tiada yang berani keluar untuk bertanding menurut aturan bulim, maka hal ini sudah menjadi putusan mutlak. Chiok Su Heng marilah kita bersama memberi selamat kepada Chiang Bun Jin. Kau angkat dia menjadi Chiang Bun, aku tidak sudi mengakuinya. Melotot metu boh Chong Tiu, serunya, Chiok Heng, memangnya kau hendak mengkhianati perguruan kita. Chiok Heng berkata tawar, terserah apa yang kau katakan, kaukah yang menjadi murid murtad atau akukah yang mengkhianati perguruan, pendek kata kau suka menjadi Chiang Bun Jin Husiang Pei, ku serahkan kedudukan ini kepadamu, tapi kami segera akan berlalu. Betul, Choh Sian San ikut bicara. Untuk sementara kebesaran nama Husiang Pei, biar kalian kangkangi, marilah kita berlalu saja. Karena itu bukan saja orang-orang yang semula menentang boh Chong Tiu hendak berlalu, malah murid-murid netral yang berdiri di tengah itu pun sebagian besar hendak ikut pergi. Siapapun dilarang berlalu segera boh Chong Tiu membentak, maklumlah kalau murid-murid asli Husiang Pei tim gak pergi, yang ketinggalan hanya sebagian murid-murid asli dan murid-murid palsunya, apa artinya jabatan Chiang Bun yang berhasil diarebut secara licik ini? Chiok Heng tertawa dingin, Katanya, kau belum lagi diakui sebagai Chiang Bun Jin Husiang Pei secara umum oleh kaum Bulim, aku tidak menentang keinginanmu, kau masih melarang kami berlalu. Apa tujuanmu membawa kawanan murid-murid itu? Memangnya bukan hendak mendirikan perguruan lain untuk menandingi kedudukanku? Apa sih sulitnya mendapat sokongan kaum Bulim? Hari ini aku sudah menjadi Chiang Bun, Sekali-kali tidak akan kubiarkan kau berbuat lancang menjadi murid-muridat perguruan kita. Bagi Chiok Heng ia sudah berusaha mengalah, namun urusan masih melibatkan dirinya juga, namun meski ia ada maksud berlaku nekat, betapapun ia harus memikirkan keselamatan murid-murid yang lain. Bagaimana baiknya? Sungguh membuat ia serba sulit. Di saat kedua pihak petentang-petenteng, seperti busur yang sudah ditarik tinggal melepas anak panah, pertarungan sengit sudah hampir terjadi. Kalau di sini Boh Chong Tiu sedang menyudutkan lawan-lawannya, di Siao Tian Chu Hang sana, istrinya Lian Jai Hang sebaliknya sedang tenggelam dalam perang batin. Memang ia berhasil menotok Hiatul Limbu Siang, namun menghadapi sorot Meta Limbu Siang yang berwibawa dan menusuk perasaan itu, dia sendiri menjadi sanksi dan kehabisan akal, tindakan apa yang harus dia lakukan, ini merupakan persoalan sulit untuk diputuskan. Semula ia sudah atur rencana itu sedemikian rapinya, setelah urusan besar Boh Chong Tiu mendapat hasil yang gemilang, barulah dia hendak ajak Limbu Siang kembali ke Gio Hang Kuan, suami istri mohon maaf bersama kepadanya. Namun setelah mendengar petuah dan kata-kata Limbu Siang yang panjang lebar tadi, bukan saja ia paham bahwa Limbu Siang tidak akan mengampuni perbuatan suaminya, sampai dia sendiri pun curiga pada diri sendiri bahwa apa yang dia lakukan sekarang adalah perbuatan yang salah, mana berani dia bawa Limbu Siang pulang menemui suaminya. Suara lonceng dari Gio Hang Kuan sudah berhenti, gugup pun tiada gunanya. Maka Limbu Siang segera menenangkan hati, ia lupakan semua kejadian yang dihadapinya ini, ia himpun semangat dan mengumpulkan hawa murni berusaha membebaskan Totokan Hiatonia sendiri. Belum lagi ia berhasil menjebol Totokan Hiatonia, tiba-tiba didengarnya langkah kaki mendatangi, segera didengarnya Lian Jai Hang membentak, siapa? Waktu ia angkat kepala, dilihatnya seorang laki-laki tua berjenggot kambing tau-tau sudah berdiri di hadapannya. Ternyata laki-laki ini bukan lain adalah bekas guru Lian Jai Hang, yaitu Chong Sin Leong adanya. Kejadian yang tak terduga ini bukan saja Lian Jai Hang amat kaget, Limbu Siang pun tidak kurang terkejutnya, hawa murni yang sudah mulai terhimpun hampir saja buyar lagi. Seperti tertawa tidak tertawa, Chong Sin Leong berkakakan, ujarnya, Jai Hang, kau tidak nyana kalau akulah yang datang bukan? Lian Jai Hang bekerja menurut rencana suaminya, tempat persembunyiannya ini pun sebelumnya sudah ditunjuk oleh Boh Chong Tiu. Itulah suatu tempat rahasia yang sulit. Ditemukan, maka orang suruhan Chiok Heng tidak menemukan mereka, tak nyana jejak mereka akhirnya ketahuan oleh Chong Sin Leong juga. Kikuk dan serba salah pula sikap Lian Jai Hang, benar, sungguh di luar dugaanku terpaksa Lian Jai Hang menjawab sekenanya, dalam hati ia bertanya-tanya kenapa orang bisa berada di tempat ini. Jai Hang, tidak perlu kau merasa kikuk dan sungkan, hubungan guru dan murid masih berlangsung, dulu meski ada sedikit salah paham, kejadian toh sudah berselang. Aku tidak akan salahkan kau. Sekarang suamimu pun sudah panggil aku Susiok, kau pun masih menjadi muridku, demikian Chong Sin Leong menarik simpati. Rasa kikuk Lian Jai Hang bukan lantaran dirinya malu, adalah dia merasa akan kekerdilan jiwa suaminya. Tapi ia sendiri belum tahu maksud kedatangan Chong Sin Leong, dalam situasi yang serba pelik ini, terpaksa ia harus peras otak untuk mencari daya, terpaksa ia berkata, Chong Loh Sian Sing, sejak lama kau sudah bukan keluarga perguruan kita, maaf aku tidak akan anggap kau sebagai guruku lagi. Jawaban ini agaknya berada di luar dugaan Chong Sin Leong, sejenak ia melengat, katanya, Bo Chong Tio sudah menjadi Cian Bun baru dari perguruan kita, apa sih sulitnya bila aku minta diterima kembali menjadi murid perguruan kita? Kau ingin jadi guruku? Biarlah kelak dibicarakan lagi kalau kau sudah resmi kembali ke perguruan kita. Membesi muka Chong Sin Leong, katanya tertawa dibuat-buat, baiklah, kalau kau ingin bekerja menuruti aturan bulim, aku ini bukan orang yang gila kedudukan dan hormat, terserah kau suka panggil aku apa. Marilah kita bicara tentang urusan ini. Urusan apa? Chong Sin Leong menuding Ling Bu Siang, katanya, Jai Hong, kali ini kau menunaikan tugas dengan baik sekali, sekarang boleh kau serahkan persoalan ini kepada aku. Apa, maksudmu sentaklian Jai Hong kaget dan gusar? Kau anak pintar, memangnya belum mengerti, serahkan. Buda ini kepadaku. Kenapa harus ku serahkan kepada kau? Belum habis ya bicara, Chong Sin Leong sudah terbahak-bahak. Katalian Jai Hong menahan hati, apa yang kau tertawakan? Seumpama dia bukan Chiang Bun Jin, masih termasuk murid Hu Siang Pei. Murid Hu Siang Pei, mana boleh ku serahkan kepada orang luar? Membesi rumen muka Chong Sin Leong, jengeknya dingin, kau buka mulut perguruan, tutup mulut perguruan, kalau aku bukan gurumu, tapi aku mendapat perintah rahasia dari Hu Siang Pei Chiang Bun untuk membawa dia. Bukan kepalang kejut Lian Jai Hong, sekilas ia tertegun, katanya, kau, kau, kau mendapat perintah siapa? Kecuali suamimu, siapa pula yang setimpal menjadi Chiang Bun Jin Hu Siang Pei? Hehehe, kalau ku katakan mendapat perintahnya, itu sudah cukup sungkan dalam basa-basi. Bicara terus terang, sebenarnya dia minta bantuanku untuk melakukan hal ini. Pucat pasimu kalian, Jai Hong, katanya, dari mana aku tahu bahwa omonganmu dapat dipercaya? Pergi kau bawa dia kemari, aku ingin bicara belak-belakan di hadapannya. Kembali Chong Sin Leong terbahak-bahak, ku kirakah sudah menjadi pembantu dalam boh Chong Tiu paling setia, kenapa kau tidak melihat gelagat menilai urusan? Sekarang, baru saja dia berhasil menduduki jabatan Chiang Bun, mana boleh peristiwa besar ini tersebar di luaran? Ketahuilah, di hadapan para murid suamimu bilang bahwa Lim Bus yang tahu akan dosa-dosanya dan melarikan diri, kalau sekarang dia dibawa pulang, bukankah bakal terjadi huru-hara? Tapi dia tidak pernah berpesan supaya aku menyerahkan Lim Bus yang kepadamu, katanya setelah aku berhasil menunaikan tugasku, suruh kami pulang ke Gio'ang Kuan, secara langsung dan di muka umum ia hendak minta maaf kepada Lim Bus yang. Tampak sikap Chong Sin Leong semakin senang, katanya, oh, jadi begitu. Tak heran bila dia harus mengelabdobi kau. Apa yang kau maksud dengan jadi begitu? Kau masih belum paham? Suamimu khawatir kau memelab budak busuk ini, kalau dia tidak menipu kau, mana kau mau bekerja menurut rencananya? Hehehe, sebagai seorang istri kau tidak mendapat kepercayaan dari suamimu, itulah suatu hal yang paling memalukan, Jae Hong, cukup sampai di sini saja, jelek-jelek aku pernah menjadi gurumu, ingin aku memberi nasihat kepada kau, semoga kelah kalian suami istri bisa sehaluan dan seiasa kata. Lian Jae Hong tenangkan pikiran, katanya, kalau Boh Chong Tiu benar-benar seperti apa yang kau katakan, akulah yang harus merasa malu bagi dia. Kau masih belum percaya akan omonganku? Coba kau pikir, kalau tanpa pemberitahuan suamimu, mana aku bisa tahu kalian sembunyi di tempat ini? Mana bisa tahu rencana tipu daya kalian suami istri? Lian Jae Hong kertak gigi, katanya tegas, baik, coba kau katakan, hendak kau bawa ke mana Lim Chiangun? Biar ku jelaskan kepadamu, aku hendak membawanya ke Pak Hia untuk lapor. Lapor. Lapor soal apa tak usah kau pura-pura pikun. Memangnya kau tidak tahu bahwa suamimu sudah mengikat perjanjian dengan Komanden Gilim Kun Pak Kiong Tai Jin, Pak Kiong Bong berjanji secara diam-diam bantu dan dukung dia menjabat Chiang Bun Jin Husiang Pei, demikian pula suamimu berjanji kerjasama demi kepentingannya. Budak ini sebetulnya bukan buronan penting, tapi sejak dia menas marah dengan Beng Go Ancao, serta merta dia pun menjadi buronan penting. Jelasnya aku mewakili suamimu menyerahkan budak ini kepada Pak Kiong Bong, paham belum? Luluh dan buyar setitik harapan terakhir Lian Jai Hong kepada suaminya, sungguh mimpi pun ia tidak kira bahwa suaminya ternyata sebejat itu, sampaitpun adik Misan sendiri pun akan dijadikan umpan sebagai imbalan kedudukan Chiang Bunnya. Maka dengan kertak gigi ia berkata, Baik, ku serahkan kepada kau. Nah, kan begitu, memang kau ini muridku yang baik, istri Boh Chong Tiu yang setia. Kecuali kau tiada orang lain yang tahu bahwa akulah yang membekuk limbu siang, suamimu pun boleh berlega hati menduduki jabatan Chiang Bunnya, belum sirna suara tawanya, mendadak berubah roman mukanya, bentaknya, apa yang kau lakukan? Ternyata Lian Jai Hong pura-pura menyerahkan limbu siang kepadanya, bahwasannya dia hendak membuka hiatu limbu siang yang tertotok. Tapi kepandainya hasil didikan Chong Sin Leong, gerak-geriknya mana bisa mengelabdobi metegurnya? Begitu melihat gerak tangannya, belum lagi ujung jarinya menyentuh hiatu di badan limbu siang, Wood Chong Sin Leong sudah layangkan tangannya mencengkram ke pundaknya. Lian Jai Hong sudah bersiaga, di saat genting itu, sebat sekali sikutnya menyodok, ia dorong limbu siang ke samping, seret pedang pendaknya sudah terlolos keluar, hardiknya seraya mengayun pedangnya terbalik, hayo tangkaplah. Jari tengah Chong Sin Leong menjentik, kering, ia sentil pedang orang miring ke samping, seketika terkejut hati Chong Sin Leong, marah pula, bentaknya, sudah gila kau? Dengan sengit, jurus permainannya ganas dan keji, Chong Sin Leong tertawa dingin, ilmu pedangmu hasil ajaranku, mana bisa kau melukai aku? Segera ia kembangkan Hong Ji Woo Ji Peh Tu, secara kekerasan ia hendak merebut senjata orang. Dalam sepuluh jurus Lian Ji Hong terdesak mundur berulang-ulang, permainan ilmu pedangnya kacau balau. Untunglah Chong Sin Leong masih menguatirkan akibatnya jika ia salah tangan melukai Lian Ji Hong, kalau tidak pedang Lian Ji Hong sejak tadi pasti sudah terebut olehnya. Di saat-saat genting di mana rangsakan Chong Sin Leong hampir saja berhasil merebut pedang orang, tiba-tiba Limbus yang berteriak, menuju ke Kanbun, putar ke Sianwi, tusuk Tia Chu Hia ternyata ia kerahkan hawa murni berusaha membebaskan totokan Hia Tu sendiri, kebetulan dalam saat-saat yang genting ini ia berhasil menjebol totokan jalan darahnya itu. Mendadak Limbus yang buka-buka mulut bersuara, keruan Chong Sin Leong dan Lian Ji Hong sama-sama kaget. Tatkala itu Chong Sin Leong sedang melancarkan sejurus tipu Taiki Mna Ji Hoat yang amat lihai, Lian Ji Hong sedang kerepotan tak tahu bagaimana untuk melawan, tanpa pikir lagi secara refleks ia bergerak sesuai menurut petunjuk Limbus yang, betul juga posisinya segera berubah, seref di mana pedangnya menusuk, dengan mudah sekali ia sudah punahkan serangan lihai Chong Sin Leong. Beruntung serangan ganas Chong Sin Leong selalu dapat dipunahkan oleh Lian Ji Hong atas petunjuk Limbus yang, keruan Chong Sin Leong gusar dan mencelos hatinya, pikirnya, kalau lewekang budak busuk ini sampai pulih kembayi, aku sendiri bakal celaka, segera ia membentak. Ji Hong, kalau kau berkukuh, jangan salahkan aku bertindak tidak kenal kasihan kepadamu, Wut, Wut, Wut beruntun ia pukulkan jotosannya yang dasyat, karena dilandasi tenaga dalamnya yang hebat, sehingga Lian Ji Hong terdesak mundur semakin jauh. Tapi setiap kali ia melampaui Lian Ji Hong hendak membekuk Limbus yang, dengan nekat kembali Lian Ji Hong melambrak dirinya. Sedikit banyak Chong Sin Leong rada kepayahan juga menghadapi ilmu pedangnya, maka ia tidak berani mendesak terlalu dekat namun Bik Hong Chi Yang yang dia lancarkan cukup membuat Lian Ji Hong merasa sesak napas, namun sekuat tenaga dia masih kuasa bertahan. Sungguh Lian Ji Hong gegetun dan menyesal setengah mati. Kalau tahu begini, tidak seharusnya aku totok hiat tubuh siang dengan Ji Hong Ji Hoat. Tapi, meski sekarang dia belum mampu bergeberak, untuk lari rasanya tidak sulit. Dia tahu dirinya tidak akan kuat bertahan lama, segera ia berteriak, Bu Siang, lekas kau lari. Jangan kau hiraukan aku. Seolah-olah Limbus yang tidak mendengar seruannya, badannya tetap menggayut di batang pohon, tidak bergerak, namun tetap bersuara memberi petunjuk kepadanya. Lian Ji Hong semakin gelisah, serunya, Bu Siang, ku mohon lekas kau pergi, dia tidak akan berani bunuh aku. Ternyata saat mana Limbus yang sedang kerahkan hawa murninya sambil melancarkan jalan darahnya yang tersumbat setian lamanya, supaya gerak-geriknya nanti bisa pulih seperti sedia kalah. Sebetulnya latihan lekangnya jauh lebih tinggi dari kemampuan Lian Ji Hong, setelah berhasil membuka totokan hiatu sendiri sebetulnya kini sudah pulih 6-7 bagian, namun karena dia harus selalu buka mulut memberi petunjuk kepada Lian Ji Hong, perhatiannya terpencar, maka tenaga dan semangatnya baru pulih 2-3 bagian. Menurut perhitungannya, cukup asal lekangnya pulih separuh saja, ia sudah cukup menandingi Chong Sin Leong. Demi melindungi dirinya Lian Ji Hong berani pertaruhkan jiwa melawan gurunya yang sesat, kini lekangnya sudah pulih 3 bagian, sudah tentu ia tidak sudi tinggal pergi tanpa hiraukan keselamatan Lian Ji Hong. Semoga Lian Ji Ji masih kuat bertahan setengah sulutan dupa, demikian Limbus yang berdoa dalam hati. Tapi Lian Ji Hong sudah kehabisan tenaga, napas sudah ngos-ngosan, jelas tidak kuat bertahan lebih lama lagi. Melihat saatnya sudah tiba Chong Sin Leong tertawa dingin, Ji Hong, kau kira aku tidak berani bunuh kau, suamimu harus berterima kasih kepadaku. Malah di tengah seringai dinginnya, serangannya dipergencar, sekonyong-konyong ia menghardik, tahu-tahu badannya menubruk datang seperti hari mau menerkam mangsanya. Lekas Limbus yang berteriak, menyingkir ke Cuiwi, putar ke Le Bun, tusuk Hoan Tiaung Hiat sebetulnya itulah. Sejurus tipu pedang yang amat lihai dan hebat, sayang Lian Ji Hong sudah tidak mampu melancarkan dengan mantap, meski ia sudah bergerak menurut petunjuk, terdengar krecong Sin Leong menukik turun dari tengah udara, lengan bajunya sudah berhasil membelit ujung pedangnya, meski lengan bajunya tertusuk berlubang, namun ia tidak terluka sedikitpun. Karena pedangnya tergubat lengan baju lawan, Lian Ji Hong jadi gelagapan, saat mana jari-jari Cong Sin Leong sudah menotok dari dalam lengan bajunya. Seketika Lian Ji Hong tertotok kaku berdiri di tempatnya seperti patung tak mampu bergerak. Bukan kepalang kaget Lim Bu Siang, namun lahirnya bersikap tenang, katanya tertawa malah, Cong Sin Leong, kau kena kutipu malah. Kau kira aku betul-betul kena tertotok olehnya? He he, maksudku supaya kau sendiri membeber intrik kalian kepadanya. Dasar Cong Sin Leong memang seorang licik dan manusia rendah yang berjiwa kotor, bagi manusia rendah biasanya selalu berpasangka bahwa orang lain pun seperti diri sendiri. Maka mendengar kata-kata Lim Bu Siang, seketika Cong Sin Leong tertegun kaget, pikirnya, Buddha ini tidak mau lari, sikapnya begini tenang, bukan mustahil memang mereka hendak menjebak aku. Pelan-pelan Lim Bu Siang melolos pedangnya, sekali gentak, ujung pedangnya bergetar keras mengeluarkan suara mendengung, bentaknya, Cong Sin Leong, kalau berani jangan kau lari, akan kulihat berapa jurus kau dapat melawan aku, waktu di pertemuan Taishan dulu Lim Bu Siang hanya tiga jurus sudah berhasil mengalahkan Cong Sin Leong. Tapi kuatir Cong Sin Leong tidak percaya akan ancamannya, maka ia kerahkan tiga bagian tenaganya yang baru pulih, sehingga ujung pedangnya bergetar mendengung. Cong Sin Leong sudah putar badan, agaknya sudah siap hendak melarikan diri, baru saja Lim Bu Siang berlega hati, tak nyana orang hanya beberapa langkah saja lantas membalik badan pula. Sebetulnya mending kalau Lim Bu Siang tidak keluarkan kata-kata ancamannya tadi, kini maksud gertakannya justru menunjukkan kelemahan sendiri. Dia mengatakan kalau berani jangan lari. Secara tidak langsung berarti amat khawatir bila orang tidak lari. Sebagai manusia licik-licin dan banyak tipu dayanya, Cong Sin Leong dapat merabah sedikit kelemahan ini, seketika timbul rasa curiganya, kalau lewekang budak ini memang sudah pulih seluruhnya, buat apa dia main bacot melulu dengan aku. Memberi kesempatan supaya aku melarikan diri. Hektometer, bukan mustahil dia sedang main gertak dan mengatur tipu daya belaka? Karena rasa curiganya ini, Cong Sin Leong berkeputusan untuk menyerempet bahaya, setelah membalikan badan, sekilas ia menatap tajam serta tertawa dingin, jengeknya, Chi Yang Bun ada perintah, mana orang Shri Cong tidak menurut, baik, biar aku mohon petunjukmu beberapa jurus. Diam-diam tersirap darah Lim Bu Siang, bentaknya, besar amatnya Limu, memangnya kau belum tahu kelihayanku. Aku tahu kelihayanku, jelek-jelek aku ini terhitung Susiokmu, mentang-mentang kau hendak menghina aku. Sejak lama kau sudah bukan murid Husiang Pei, masih bicara tingkat kedudukan segala? Kau tidak mengakui aku sebagai Susiok, itulah lebih baik, gebrakan kali ini boleh tidak usah kenal kasihan seorang. Lim Bu Siang keraskan kepala, ujarnya, sorga ada jalan kau tidak mau ke sana, justru kau menerjang masuk ke akhirat yang tiada pintunya. Bagus, silakan kau mulai. Cong Sin Leong lintangkan pedangnya di depan dada, dengan nanah ia tetap ujung pedang Lim Bu Siang, katanya, aku lebih tua tidak akan menindas yang kecil, boleh kau turun tangan lebih dulu. Ternyata meski ia sudah curiga, betapapun hati masih kebat-kebit dan was-was. Ilmu pedangnya jauh berada di bawah Lim Bu Siang, kalau dia turun tangan lebih dulu, sekali gebrak Lim Bu Siang pasti dapat melihat titik kelemahannya, lebih baik bersikap menjaga diri dan bertahan saja, mengandal pengalaman dan keuletan diri sendiri, bahayanya pasti dapat dikurangi. Sekali ia turun tangan, segera aku akan tahu, apa benar lukangnya sudah pulih seluruhnya, demikian pikir Cong Sin Leong. Lim Bu Siang dapat merabah rasa takut orang, makinya, berderbah, bicara yang tua menindas yang kecil segala. Aku ini kan sebagai Chiang Bun suatu perguruan, kau ini tahu aturan bulim tidak? Masing-masing sedang memancing untuk menjajaki keadaan lawan, betapapun Cong Sin Leong lebih pengalaman dan jauh lebih mantap. Maka ia bertindak lebih jauh, katanya tawar sambil melangkah setapak ke depan, memang tidak salah omonganmu, masing-masing tidak sudi turun tangan lebih dulu, perkelahian ini tidak akan berlangsung. Sekali melangkah dua kali maju, melihat Lim Bu Siang tidak menunjukkan reaksi, semakin lega hati Cong Sin Leong, seketika ia terbahak-bahak, bagus ya, kiranya kau budak ini sedang mengatur tipu daya hendak mengelabdoli mataku. Sayang kau berhadapan dengan seorang ahli seperti aku ini, sembari bicara Cong Sin Leong sudah maju tiga langkah pula, kini ia sudah berhadapan dengan Lim Bu Siang. Luekang Lim Bu Siang baru pulih tiga bagian, betapapun tabah dan tenang hatinya, tak urung ia menjadi gelisah dan gugup juga, ujung pedangnya tampak gemetar. Cong Sin Leong dapat melihat akan kelemahan ini, seketika rasa khawatirnya buyar sama sekali, katanya, dingin, Lim Bu Siang, sampai detik ini, kau masih mentang-mentang agulkan diri sebagai Chiang Bun segala? Kau tidak mau mulai, biar aku turun tangan lebih dulu. Lenyap suaranya, pedang Cong Sin Leong pun sudah terangkat ke atas, seret dengan ganasya menusuk. Di saat-saat gawat itulah, sekonyong-konyong terdengar hardikan keras bagaikan guntur, seolah-olah menggelegar di pinggir telinga Cong Sin Leong. Kaget Cong Sin Leong bukan main, hatinya pun terguncang hebat. Kejadian berlangsung teramat cepatnya, tampak selarik sinar kilat menyambar, tahu-tahu Lim Bu Siang sudah bergerak lebih dulu menyerang dirinya, lekas Cong Sin Leong lintangkan pedangnya menangkis, terang, ia pukul jatuh pedang Lim Bu Siang, tapi badan sendiri pun sudah tergores tujuh jalur luka tertusuk pedang. Tampak dua sosok bayangan orang laksana dua burung raksasa menubruk tiba, salah satu memburu ke arah Lim Bu Siang serta memayangnya, seorang yang lain langsung menghadang ke arah Cong Sin Leong, bentaknya seraya menyeringai dingin, perkelahian kita di Yang Ciu Tempo hari belum selesai, hari ini ketebu pula, marilah kita selesaikan pertandingan dulu. Ternyata Miao Tiang Hang dan Hun Chilo tiba tepat pada waktunya. Hardikan keras bagai guntur menggelegar tadi, adalah Se Chu Hyong Kang yang dikembangkan oleh Miao Tiang Hang. Se Chu Hyong Kang merupakan lewekang tingkat tinggi dari aliran Buddha, mempunyai manfaatnya yang amat menakjubkan, terutama menghadapi manusia yang berhati susat, hardikan yang mendadak dan keras itu cukup menggetar sanubari orang. Meski Lim Bu Siang rada gelisah, namun ia sudah tidak pikirkan mati hidup sendiri, meski sedikit terpengaruh, namun tidak terlalu hebat akibatnya. Oleh karena itu ia masih sempat mengambil kesempatan melancarkan ilmu pedangnya yang maha tinggi. Lantaran itulah Cong Sin Leong kena dirugikan. Sementara Lian Je Hong, karena Hyat Son Yeh tertotok dalam keadaan pingsan, sedikit pun ia tidak terpengaruh apa-apa. Sekaligus kena dilukai tujuh tempat, meski lukang limbus yang belum pulih, luka-luka itu tidak parah, betapapun sudah mempengaruhi gerak-gerik dan ketabahan hatinya. Tingkat kepandainya memang setingkat lebih rendah dibanding Mia O Tiang Hong, setelah badan terluka mana diakwat melawannya. Hanya beberapa jurus saja, pedangnya sudah kena dipukul jatuh oleh Mia O Tiang Hong yang mengembangkan ilmu Hong Ji U Ji Pahtu. Sekonyong-konyong ia menghardik sekali lagi, tapak tangannya sudah menghantam dengan dasyat. Mati-matian Cong Sin Leong dorongkan kedua tapak tangannya, namun tak kuasa melawan. Hu Wah sekurnur darah segar menyembur keluar dari mulutnya, lekas ia lari sifat kuping. Kali ini ia benar-benar melarikan diri. Hun Chilo tahu Mia O Tiang Hong cukup berkelebihan menghadapi lawannya, tidak perlu ia ikut membantu. Setelah ia menolong Lim Bu Siang, ia bawa orang ke sebelah pinggir, katanya tersenyum, aku inilah Hun Chilo, dalam pertemuan besar di Taisan dulu pernah aku melihatmu. Aku tahu. Sering Beng Toa kau menyinggung dirimu. Hun Chichi, tahukah kau, betapa kangen hatiku kepadamu, syukur hari ini terkabul keinginanku, bisa bertemu dengan kau. Em, beruntung kau datang, bagaimana kau bisa datang begini kebetulan? Bersama Mia O Toa aku, aku memang ingin menyambangi kau. Aku pun ingin bertemu denganmu. Ternyata Mia O Tiang Hong dan Hun Chilo memanjat gunung lewat Lampian Bun, waktu tiba di Capewe Eban, didengarnya di bagian Sia O Tian Chu Hong ada suara pertempuran, untung mereka sempat menolong jiwa Lim Bu Siang. Baru saja mereka bicara beberapa patah kata, tiba-tiba terdengar Chong Sin Leong menjerit sekeras-kerasnya, kiranya Mia O Tiang Hang menghantam Chong Sin Leong luka parah dan lari lintang pukang. Sayang, akhirnya dia lolos juga kata Hun Chilo. Kali ini ia lolos, lain kali pasti tidak akan lolos lagi, ujar Lim Bu Siang. Ya, murid Hianat Hu Siang Pei kalian, malah tidak leluasa bila Mia O To A Ko sampai membunuhnya, kaulah yang pantas membereskan dia sebagai Chiang Bun Jin yang mencuci bersih nama baik perguruan. Waktu mau Tiang Hang berjalan kembali dilihatnya Lian Jai Hang yang roboh di tanah, sekilas ia melengat, katanya, bukankah dia ini istri Boh Chong Tiu? Benar, aku sendiri tertotok hiatoku oleh Lian Jai Hang, tutur Lim Bu Siang. Apakah yang telah terjadi tanya Mia O Tiang Hang heran? Kalau dibicarakan amat panjang, pendek kata dia tidak sehaluan dan sependapat dengan suaminya. Biarlah aku membebaskan totokan hiatonya dulu. Totokan Chong Sin Leong atas hiatoku Lian Jai Hang pun menggunakan Jiong Ji Hoat, totokan tunggal hiatoku dari Hau Siang Pei. Hanya orang-orang Hau Siang Pei sendiri yang bisa membebaskannya, untung Lim Bu Siang sudah istirahat sebentar, kini lukangnya sudah pulih 4-5 bagian, sedikit membuang tenaga barulah ia berhasil membuka. Totokan Lian Jai Hang, Di saat ia bekerja membuka totokan hiatulian Jai Hang itulah secara ringkas yang menjelaskan duduk perkaranya. Mendengar Boh Chong Tiu sudah meluruk tiba di Giyo Hang Kean, keruan Miao. Tiang Hang dan Hun Cile sama kaget, di samping itu mereka bersyukur bahwa kedatangan mereka kebetulan tepat pada waktunya. Merah jengah selebar mu kalian Jai Hang, katanya, Bu Siang, sungguh aku amat menyesal kepadamu, mimpi pun aku tidak menduga bahwa dia sudah sebejat itu. Sedikit lalai dan kena dikelabui, siapapun pernah mengalami. Urusan sudah berselang tidak perlu disinggung lagi. Tugas yang terpenting sekarang, kita harus lekas menyusul ke Giyo Hang Kean. Dengan mengembangkan ginkang mereka berempat berlari-lari menuju ke Giyo Hang Kean. Lim Bu Siang dan Lian Jai Hang sama-sama gugup dan gelisah, namun perasaan mereka jauh berbeda. Betapapun Boh Chong Tiu adalah suaminya, kira bagaimana dia harus menyelesaikan persoalan ini? Seolah-olah dia baru saja siuman dari sebuah impian buruk, sayang apa yang barusan dia lihat, dengar dan alami bukanlah impian belaka. Dalam Giyo Hang Kean, waktu itu kedua pihak sudah saling melotot, menyingsing lengan melolos senjata siap tempur, sekejap saja pertempuran teru acak-acakan bakal terjadi. Chiyo Hang sudah bertekad untuk nekat melawan, tapi betapapun ia harus pikirkan keselamatan para murid-murid lainnya. Sementara Boh Chong Tiu mendesak serta mengancam dengan garang, katanya tertawa dingin, Chiyo Hang, kalau kau sudah berkukus sedemikian rupa, mengkhianati. Perguruan, terpaksa sebagai Chiang Bun Jin aku bertindak tidak kenal kasihan kepadamu. Chiyo Hang berkata, aku hanya tahu Limbu Siang adalah Chiang Bun Jin kita, kecuali dia setuju kedudukan Chiang Bun ini diserahkan kepadamu, kalau tidak aku tetap hanya mendengar perintahnya saja. Baik, lekas kau cari dan keluarkan Limbu Siang jengek Boh Chong Tiu menyeringai dingin. Belum habis kata-katanya, seorang murid yang berdiri di ambang pintu kebetulan berteriak kegirau gan, nah itulah, Lim Chiang Bun sudah kembali. Keruan bukan kepala kejut Boh Chong Tiu, waktu ia angkat kepala dilihatnya empat orang beriring masuk, yang berjalan paling depan memang bukan lain adalah Limbu Siang. Seorang Limbu Siang sudah cukup membuat hatinya kaget, apalagi di belakangnya masih mengikuti pula Miyao Tiang Hong, Hun Chilo serta istrinya Lian Jai Hong. Walau tinggi kepandayan silat Miyao Tiang Hong dan Hun Chilo, Hun Chilo sih tidak perlu ditakuti, yang paling mengejutkan dan membuat jari hatinya adalah istrinya Lian Jai Hong ternyata pulang bersama Limbu Siang. Apakah yang telah terjadi demikian? Ia bertanya-tanya. Waktu ia tegasi, melirik pun Lian Jai Hong tidak ke arahnya, lapat-lapat ia mendapat firasa jelek. Limbu Siang kembali pada saat-saat yang menentukan, Chiok Heng beramai seakan-akan kejatuhan rejeki yang tak ternilai harganya, teriaknya keras, Boh Chong Tiu, kata Mulim Chiang Bun tidak berani pulang, sekarang dia sudah kembali, coba kau berani berbuat sewenang-wenang lagi? Boh Chong Tiu jelajahkan pandangannya ke seluruh gelanggang, pikirnya, tiga puluhan jago-jago silat ini cukup berkelebihan membantu aku bila harus menggunakan kekerasan, apa yang perlu ku takuti? Ia tenangkan diri membesarkan Yali lalu katanya, Limbu Siang, sayang kau datang terlambat, murid-murid perguruan kita sudah memutuskan secara terbuka mencopot jabatan Chiang Bunmu. Aku kembali bukan hendak merebut jabatan Chiang Bun, sahut limbus yang dingin. Aku kembali untuk memberantas anasir-nasir perguruan, siapa jadi Chiang Bun itu tidak penting, yang penting bahwa dalam perguruan kita terdapat seorang durjana pengkhianat perguruan, kita harus membereskannya bersama. Sekarang kau sudah bukan Chiang Bun perguruan kita, mengandal apa kau hendak mengadakan pembersihan ke dalam? Tanya buboh Chong Tiu. Chiok Heng segera menimbrung, hari ini kau bawa begundal-begundalmu, bukankah kau pun mengandal diri sebagai murid Husiang Pei hendak merebut jabatan Chiang Bun? Barusan kau angkat diri sendiri sebagai Chiang Bun. Benar, Limbu Siang menambahkan. Katamu kau sudah mencopot jabatan Chiang Bunku, dan sudah diputuskan secara aklamasi oleh semua murid-murid, baiklah, anggap saja bahwa kedudukan Chiang Bun ini belum ada calon yang menempati. Sekarang sebagai murid Husiang Pei, aku mohon semua murid putuskan bersama mengusir murid-murtad dari perguruan. Siapa itu murid-murtad yang kau maksudkan? Memangnya kami harus mendengar tuduhan sepihak jengek boh Chong Tiu. Kau tidak usah khawatir, kapan aku pernah berkata hendak memutuskan sepihak? Tentu akan kupaparkan kenyataan di hadapan umum, setelah itu baru minta putusan terakhir dari semua murid, demikian debat Limbu Siang. Chiok Heng segera berseru lantang, boh Chong Tiu, segala persoalan tidak akan terlepas dari keadilan dan kebenaran, tadi kau semena mene mencopot jabatan Chiang Bun, terang kau mengada-ada seenakmu sendiri, maka kau gunakan alasan dengan urusan besar perguruan segala minta keadilan sesama murid perguruan. Sekarang Limbu Siang mengajukan urusan besar perguruan yang sama, dia tidak bicara atas nama seorang Chiang Bun Jin, ini sudah memberi kelonggaran kepadamu, memangnya usulnya itu malah tidak boleh diputuskan oleh kita semua? Sementara Chiok Heng berdebat dengan boh Chong Tiu, murid-murid kedua pihak pun ikut bicara dan saling debat sendiri. Karena Limbu Siang kembali, para murid yang semula takut kepada boh Chong Tiu, bukan saja kini mendukung usul Limbu Siang untuk mengadakan pembersihan dalam perguruan, malah mereka pun tidak mengakui kedudukan Chiang Bun boh Chong Tiu sekarang. Malah ada orang yang berseru, tidak tahu malu, membawa kawanan anjing rombongan babi segala memalsu diri sebagai murid-murid Hu Siang Pei, terhitung putusan sesama perguruan apa, katakan saja diri sendiri mengangkat dirinya menjadi Chiang Bun. Tanda petik. Sementara yang lain juga berteriak, bukan saja tidak tahu malu, malah ku katakan orang jahat melapor persoalan lebih dulu, disusul seorang lagi ikut menambahkan, benar, datang-datang dia lantas menista perbuatan orang tidak genah, yang lain mendurhakai perguruan segala, putar bacot hendak membersihkan perguruan pula. Bagus ya, kini Lim Chiang Bun sudah pulang, tibalah saatnya untuk mencuci bersih anasir-anasir duljana, biarlah kenyataan membuktikan siapakah yang menjadi murid pengkhianat. Membesi hijau mukad boh Chong Tiu, bentaknya, Lim Bu Siang, sebetulnya apa kehendakmu? Para saudara harap tenang sebentar. Kedudukan Chiang Bun siapa yang bakal pegang sementara dikesampingkan dulu, lebih penting membersihkan perguruan dari murid-murid Nur Haka, kalian yang setuju silakan berdiri di sebelah sini. Serempak murid-murid Hu Siang Pei sama berdiri ke tempat yang ditunjuk, jumlahnya jauh lebih banyak dari murid-murid boh Chong Tiu ditambah kamrat-kamratnya yang palsu, para murid yang semula netral karena sudah tidak jari lagi, kini sama mendukung Lim Bu Siang. Boh Chong Tiu mengeraskan hati dan dekat, pikirnya, persoalan hari ini terang sulit dibereskan tanpa menggunakan kekerasan, biarlah aku pancing dia lebih dulu, maka sambil menyeringai dingin ia bertanya, baik, coba kau katakan, siapa murid Nur Haka yang kau maksudkan. Dengan kalem Lim Bus Yang berkata, orang itu jauh di ujung langit dekat di depan mata. Boh Chong Tiu tahu Lim Bus Yang hendak mengatakan dirinya, namun serta mendengar kata-katanya ini, tak urung berubah air mukanya, bentaknya dengan suara gemetar, aku maksudmu. jawaban TKTK ini pasti akan kupaparkan di hadapan umum, kau tidak perlu gelisah. Coba ku tanya kau dulu, waktu di Yang Tiu, bersama Chong Sin Leong dan Ciok Tio Ki kau mengadakan pertemuan rahasia di Sukongse, betul tidak? Betul, memang secara kebetulan aku ada bertemu dengan mereka di Sukongse, tapi bukan pertemuan rahasia seperti yang kau katakan. Memangnya bukan pertemuan rahasia. Hi, hi, sungguh mengecewakan benar daya ingatanmu. Waktu itu Ciok Tio Ki sebagai penengah mengakurkan kau dengan Chong Sin Leong, hari itu kalian berunding secara rahasia mengenai tipu daya licik dalam pelaksanaan perbuatan Kaliej hari ini. Beruntung secara kebetulan hari itu aku pun bertama Syadi Sukongse, apa yang kalian berundingkan dalam pembicaraan rahasia itu, dapat ku dengar semuanya. Bukan begitu saja, akhirnya jejakku ketahuan, kau sendiri malah yang mengejar dan hendak membekuk aku, untung lariku cepat, tidak berhasil kalian kejar. Peristiwa ini terjadi setengah tahun yang lalu, aku tidak percayakah sudah melupakannya sama sekali. Omong kosong, mana ada kejadian itu terpaksa Boh Chong Tio mengeraskan kepala memungkiri tuduhan Limbus Yang. Hal itu hanya fitnahanmu sendiri. Persoalan tidak bisa dibicarakan hanya dengar tuduhan sepihak, kau punya bukti dan saksi? Benggoan caw jauh berada di Siokim Juan, sudah tentu Limbus Yang tidak bisa mengajukan saksi, sungguh hatinya perih dar marah pula, katanya, Boh Chong Tio, sungguh taknya naka sudah bejat sedemikian rupa, memungkiri perbuatan jahat sendiri di hadapan umum tanpa tahu malu. Baiklah, peristiwa setengah tahun yang lalu biarku kesampingkan dulu, biar sekarang ku bicarakan kejadian hari ini. Coba bisa tidak kau pungkiri lagi. Para saudara seperguruan, tentunya kalian ingin tahu kenapa sampai sekarang baru aku terlambat pulang ke Gio'ang Kuan, ketahuilah bahwa aku terjebak oleh tipu daya yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Boh Chong Tio. Bukan saja dia ingin supaya aku tidak bisa kembali bertemu dengan kalian, malah dia suruh Chong Sin Leong untuk mencelakai jiwaku, aku akan digusur ke kota raja sebagai upeti kepada Pak Kiong Bong. Seketika timbul caci maki dan cercaan kotor kepada Boh Chong Tio oleh para murid-murid yang berdarah panas. Boh Chong Tio lantas berteriak lantang dengan meninggikan suaranya, kalian beri kesempatan tidak untuk aku bicara. Limbus yang mengangkat kedua tangan menenangkan suasana, lalu katanya kepada Boh Chong Tio, baik, inginku dengar pembelaanmu. Boh Chong Tio menyeringai dingin, katamu aku membokong kau, aku sendiri berada di Gio'ang Kuan, kira bagaimana dapat membagi diri untuk mengerjai kau di Siao Tian Chu Hong? Dari samping Chiyok Heng mendingus keras-keras, selainnya kau punya begundal sedemikian banyaknya, memangnya perluka sendiri yang turun tangan untuk melakukan perbuatan hinajeni yang rendah itu mimpi pun ia tidak menduga, orang yang membokong Limbus yang adalah istri Boh Chong Tio sendiri yaitu Lian Jai Hang adanya. Orang si Chiyok, maki Kiyo Heng Beng, kupandang kau sebagai susyok, kuhormati kau tiga bagian, berani kau memaki kami sebagai begundal segala melihat situasi tidak menguntungkan, sengaja ia hendak cari gara-gara. Namun Boh Chong Tio masih punya setitik harapan untuk mungkir dan berdebat, katanya, Hei Beng, jangan ribut, nanti sebentar biar gurumu yang membuat perhitungan padanya. Merah pada muka Chiyok Heng, serunya gusar, baik, setelah persoalan dibikin terang, kalau kau benar-benar tidak berusaha membokong Chiang Bun Sumo Ai, nanti aku minta maaf kepadamu. Menghadapi Limbus yang Boh Chong Tio tertawa dingin pula, katanya lebih lanjut, kalau ada orang lain mendapat perintahku untuk membokong kau, kini kau sudah kembali. Tanpa kurang suatu apa, tentunya orang yang membokong kau itu sudah kau bekuk, mana orang itu mukanya berhadapan dengan Limbus yang, namun matanya mengerling kepada istrinya Lian Jai Hong, pikirnya, kau adalah istriku, memangnya kau tega jadi saksi untuk menista kejahatan suaminya. Tak nyana belum ia bicara habis, Lian Jai Hong sudah tampil ke muka, serunya berang, orang itu adalah aku. Lian Jai Hong tampil ke depan sambil menuding suaminya, hal ini benar-benar diluar dugaan semua hadirin, seketika Gio Hong Kuan yang luas dan penuh sesak berjubah manusia seketika menjadi hening lelap, umpama sebatang jarum jatuh di atas lantai pun bisa terdengar dengan jelas. Semua orang terbelalak mengawasi Boh Chong Tiu, ingin mereka tahu, apa yang hendak dikatakan olehnya untuk membersihkan dirinya. Pucat pias muka Boh Chong Tiu, katanya mengada-ada, Jai Hong, apakah kau tidak terserang demam? Mana boleh kau sembarangan membuat di sini? Apa yang ku katakan adalah kenyataan serulian Jai Hong lantang. Siapa tidak tahu kau adalah teman baik Bu Siang sejak kecil, katamu kau membokong dia, seharusnya kau menggusurnya kemari, kenapa kalian berjalan berendeng? Pedih, marah pula hati Lian Jai Hong, tak tertahan bercucuran air matanya, katanya merawankan hati, Chong Tiu, sampai detik ini, kau masih belum menyesal dan bertobat. Selama ini kuanggapkah seorang ksatia, seorang Neng Hiong, sudah sekian tahun lamanya aku kau kelabui, baru sekarang aku melihat kedok aslimu, kau, ternyata kau adalah orang yang sedemikian, ai, tidak tega aku mengatakan. Seorang laki-laki harus berani bertanggung jawab akan perbuatan sendiri, perbuatan sudah terlanjur kau lakukan. Kenapa kau tidak berani mengakui kesalahan? Kaulah yang menyuruhku membokong Limbus Yang, terhadap orang lain kau boleh mungkir, terhadapku kau masih mungkir lagi. Memang aku adalah sahabat Karibbus Yang, justru karena aku adalah teman baiknya, dia cukup paham akan martabat dan karakterku, tahu bahwa aku teledor dan kena bujukan dan tertipu oleh kau, maka dia suka memaafkan kesalahanku. Chong Tiu, entah kau punya tidak rasa malu, tapi akulah yang malu bagi perbuatan kotormu. Tapi sekarang masih ada kesempatan terakhir, segera mintalah maaf kepada Chiang Bun Sumo Ai, setelah kau menyesal dan bertobat, aku masih tetap sebagai suami istri dengan kau. Kata-kata Lian J. Hong yang panjang lebar penuh perasaan ini, seketika membuat semua hadirin terketuk haru hatinya. Kata Limbus Yang menghela nafas, Boh Chong Tiu, kau punya istri sebaik ini, kalau masih tidak sadar dan menyesal, sekali kau terjeblos akan menyesal ribuan tahun, bertobat pun sudah terlambat. Berubah rona muka Boh Chong Tiu dari merah, pucat dan hijau, dalam sekejap itu batinnya sudah berubah beberapa kali pikiran, akhirnya ia berkata menghela nafas, baik biar aku bicara terus terang, kalian dengarlah. Limbus Yang kira orang hendak mengutarakan penyesalan hatinya, hatinya senang, katanya, ya, bicaralah menurut nuranimu sendiri, kami akan memaafkan kau. Sejenak Boh Chong Tiu berdiam diri, lalu katanya, beginilah kejadiannya, kami suami istri memang pernah berunding kira bagaimana untuk membereskan Limbus Yang, Jai Hang tahu tak Limbus Yang amat keras, terang dia tidak akan mau terima salah, dia khawatir bila jabatan Chiang Bunnya dicopot, mungkin bisa menimbulkan perang saudara di antara sesama. Perguruan kita sendiri, oleh karena itu dia lalu mengajukan diri, secara sukarlah untuk menghadapi Limbus Yang. Semua hadirin merasa kata-katanya rada janggal. Seharusnya dia mengakui kesalahannya sendiri, tapi apa yang dia urayakan sekarang, seolah-olah hendak menimpakan kesalahan kepunda istrinya, Lian Jai Hang. Chiok Heng tertawa dingin, ajaknya, Boh Chong Tiu, bicaralah sejujurnya. Aku sudah bicara sejujurnya, kalau tidak percaya, boleh kau tanya kepada Jai Hang, apa benar kami berunding demikian? Betul, memang ada kejadian itu, jawab Lian Jai Hang. Tapi, lekas Boh Chong Tiu menukas kata-katanya, cukup asal kau mengakui akan kejadian itu. Memang tindakanku ada keluar batas, tapi tujuanku adalah baik. Jai Hang adalah teman baik Bu Siang, sedang Bu Siang adalah Piao Moaiku, sudah tentu aku tidak ingin terjadi bentrokan senjata antara sesama saudara, tidak ingin pula terjadi adanya banjir darah antara sesama seperguraan. Chiok Heng Gusar, dan peratnya, kau coba membokong Chiang Bun, masih kau bilang bermaksud baik. Care ini jauh lebih baik daripada mengadu jiwa bukan? Bu Siang berusia muda, pengalaman cetek, kalian sendirilah yang angkat dia menjadi Chiang Bun dan mengeluh-eluhkannya sampai dia tidak benar. Dan karena aku adalah Piao Konya, jelas aku harus melindungi dan mengasuhnya, tapi dalam persoalan besar dia menempuh jalan keliru, maka ada tanggung jawabku untuk mengoreksinya. Bukankah maksudku baik dan demi kepentingan kita semua? Semula semua orang sama mengharap Boh Chong Tiu menyesal dan bertobat, tak nyana apa yang dia katakan semakin brutal dan keterlaluan, bukan saja tidak mengakui kesalahan, malah dia mengagulkan diri sebagai penolong Huxiang Pei. Sudah tentu kata-katanya ini menimbulkan kemarahan Masai, situasi menjadi gaduh dan tegang pula. Segera Limbus yang menenangkan suasana, katanya, kau katakan aku bertindak keluar batas dan menyeleweng, secara tidak langsung kau cuma ingin menuduh bahwa aku ada hubungan rapat dengan pahlawan bangsa melawan penjajah. Tadi kau belum hadir, tidak mendengar maksud kata-kataku. Biarlah sekarang ku ulangi sekali lagi. Terus terang aku menentang perguruan kita terlibat dalam pertentangan antara bangsa Han dan Buan. Hubungan persahabatan secara pribadi di antara murid-murid kita dengan orang luar aku tidak membatasi mereka, tapi kau sebagai Chiang Bun Jin, bergaul rapat dengan orang-orang sebangsa Beng Goan Cao, malah secara terang-terangan bantu dia melawan jagoan-jagoan pemerintah berkuasa, jelas tindakanmu itu terlalu tidak menguntungkan. Baik, katamu perguruan kita harus berpeluk tangan di luar garis pertikaian itu, memangnya kenapakah sendiri sudi menjadi antek kerajaan, bukankah kata-kata dan perbuatanmu saling bertentangan demikian debat Limbus yang kau ini memfitnah orang semena-mena, kau punya bukti apa? Tadi sudah ku katakan, bahwa hubunganku dengan Ciok-Tioki dan lain-lain, tidak lebih hanyalah kenalan biasa saja. Tidak perlu kau jelaskan pula, tukas Limbus yang pertanyaanku tadi belum lagi kau jawab. Baiklah, persoalankah suruh Lian Cici membokong aku pun boleh dikesampingkan dulu, kau suruh Chong Sin Leong meringkus. Aku sebagai upeti untuk diserahkan kepada Pak Kiong Bong, kera bagaimana kau hendak menjelaskan. Waktu pertemuan besar di Taisan dulu, dalam tiga jurus kau sudah kalahkan Chong Sin Leong, banyak murid-murid yang hadir sekarang melihat dengan metu kepala sendiri, mana mampu dia membekuk kau untuk dibawa ke kota raja? Aku kau tipu, lalu dengan Jiong Jiohoat ku totok Hiat Chonia, demikian timbrung Lian Jihong, waktu Chong Sin Leong datang Hiat Chonia baru saja terbuka. Belakangan untung Mia Otai Hiap dan Hun Li Hiap ini kebetulan datang dan memergoki perbuatannya, kalau tidak pasti sekarang Lim Bus Yang sudah dibawa pergi oleh Chong Sin Leong. Sampai di sini terpaksa Mia Otai Yang Hang dan Hun Chilot tampil ke depan memberikan kesaksian sesuai apa yang diuraikan Lian Jihong barusan. Terbalik biji matuboh Chong Tiu, katanya, untuk apa mereka berdua datang ke Taisan? Kami datang untuk menyambangi Chiang Bun Jin kalian, kebetulan dapat memergoki kejadian itu sahut Hun Chilot. Memangnya kejadian masa bisa begitu kebetulan, kalian tidak sejak dulu tiba atau datang beberapa hari lagi, di saat Hus Yang Pei kami sedang mengadakan pembersihan perguruan, justru kalian kebetulan datang hari ini. Memangnya kau menuduh bahwa kami sudah sekongkol dengan Chiang Bun Jin kalian untuk memberikan kesaksian palsu di sini dan perat Mia Otai Yang Hang? Apakah kalian mengada-ada, membuat cerita palsu untuk memberikan kesaksian palsu pula, aku tidak tahu. Tapi ada beberapa hal lain aku tahu dengan jelas, demikian sindir boh Chong Tiu. Kau tahu apa, ada omongan lekas katakan, atau kau ini kentut melulu. Mia O Sian Sing, bicara lah sungkan sedikit kepada ku yaitu perlu kutinjau terhadap siapa aku bicara, bila pantas. Kuhormati tentu aku sungkan kepadanya. Kalau kau merasa menusuk pendengaran, silakan katakan kera apa yang kau ingini demikian tentang Mia O Ti Yang Hang terang-terangan. Pau Gi salah satu dari haus yang cipcu yang berdiri di samping boh Chong Tiu kembali tampil ke muka, katanya sama tengah, kita jangan memperpanjang urusan kepersoalan lain dulu, marilah kita selesaikan dulu urusan pokoknya. Boh Chong Tiu mendengus, katanya, Mia Sian Sing, sudah lama ku tahu kau sebagai tokoh kosan dari kau mewekeh, kalau persoalan di sini beres, ingin aku mohon petunjuk tai cengkahi kangmu. Selalu kuiringi segala keinginanmu. Cuma mungkin kau sendiri belum tentu dapat hidup melampaui hari ini. Hun Li Hiap, ujar boh Chong Tiu mengalihkan sasaran. Menurut apa yang ku tahu, semula kau adalah sahabat karib dengan Beng Go An Chow, kabarnya lantaran hubunganmu terlalu baik dengan dia maka suamimu lantas membuat surat telak menceraikan kau. Apa benar kejadian itu? Benar atau tidak? Apa sangkut prautnya dengan kau tegak berdiri alis huncila saking dongkol? Seperti tertawa tidak tertawa, berkata boh Chong Tiu, sudah tentu tiada sangkut prautnya dengan aku. Tapi mungkin ada sedikit ikatan dengan persoalan yang harus kita bereskan hari ini. He he, Mia O Sian Sing, ku tanya pula kepadamu, kau pun bersahabat baik dengan Beng Go An Chow bukan? Benar, Beng Go An Chow adalah sahabat baikku, memangnya kenapa? Tidak apa-apa, ujar boh Chong Tiu tawar. Bekas Chiang Bun Jin perguruan kami Lim Bu Sian pun bersahabat kental dengan Beng Go An Chow, secara tidak langsung dia mau berkata bahwa mereka adalah sekomplotan, kalau sekarang Mia O dan Hun menjadi saksi, maka kesaksian mereka perlu diragukan. Lim Bu Sian Gusar, serunya, kau bicara demikian, memangnya persoalan Chong Sin Leong itu, hanyalah cerita bohong yang kami karang sendiri? Chiok Heng ikut menimberung, tidak menjadi soal kalau kau tidak percaya akan kesaksian Mia O Tai Hiap dan Hun Li Hiap, apakah terhadap istrimu sendiri, kau pun hendak menis tanya? Chow Sian San bergelak tertawa, katanya, bohong Tiu, perbuatan dan sepak terjangmu ini tidak beda dengan kelakuan bajangan tengik yang rendah budi, tapi itu pun malah lebih menunjukkan ke dok aslimu, sehingga kami semua lebih nyata akan jiwamu yang kerdil, kata-kata ini seketika menimbulkan gelak tawa para hadirin. Kaku muka bohong Tiu, katanya, aku tidak pernah mengatakan bahwa kesaksikan mereka harus diragukan, tapi persoalan ini tidaklah begitu sederhana untuk dipikirkan, saya umpama mereka tidak bohong, masakah bisa membuktikan kalau Chong Sin Leong benar-benar mendapat petunjukku? Chiyok Heng dan Chow Sian San berseru bersama tanpa berjanji, urusan sudah dibikin terang sedemikian jauh kau masih men debat dan mungkir? Kalian belum lagi mendengar penjelasanku, dari mana kau bisa mengatakan aku mungkir dan berdebat segala? Baik, lekas kau terangkan seru limbus yang Adakah kalian pernah berpikir, kalau mereka tidak bisa bohong, memangnya Chong Sin Leong tidak bisa bohong, dia memfitnah bahwa aku yang memberi petunjuk semua itu adalah bualannya sendiri? Jai Hang Cici, bagaimana anggapanmu tentang kata-kata Chong Sin Leong tanya limbus yang Lian Jai Hang menghela nafas, ujarnya, semoga apa yang dikatakan Chong Sin Leong memang bualannya sendiri, tapi dalam keadaan seperti itu, ia anggap kami berdua sudah berada di genggaman tangannya, ku kira tidak perlu dia membual. Menyusul bohong tiu ikut menghela nafas pula, katanya, Jai Hang, ternyata kau tidak percaya kepada suamimu sendiri malah percaya kepada Chong Sin Leong. Tapi untunglah itu hanya anggapan dan rekaanmu belaka. Coba ku tanya, pernahkah kau melihat atau mendengar aku berpesan apa-apa kepada Chong Sin Leong memang tidak kalau begitu, kecuali kalian bisa meringkus Chong Sin Leong kemari untuk dikompes keterangannya, kalau tidak fitnah dan tuduhan kalian atas diriku tanpa bukti dan tidak kenyataan. Ciyok Heng mendulik, serunya, kau tahu Chong Sin Leong sudah lari baru kau bicara demikian, tidak tahu malu. Boh Chong Tiu menarik muka, katanya memicinkan mata, sudah cukup aku mendengar cercaan semenamen ini terpaksa aku pun tidak akan sungkan terhadap kalian. Betul, teriak Hwe Hun Tong Chu. Perang mulut saja apa artinya, sudah tiba saatnya diputuskan dengan kepandaian. Melihat gelagatnya, perang tanding secara acak-acakan bakal segera terjadi. Sekonyong-konyong sebuah suara yang kedengaran asing berteriak dari luar, Chong Sin Leong datang. Keruan bukan kepala ngirang Limbus Yang, sebaliknya tersirap darah Boh Chong Tiu. Ternyata suara orang ini sudah hamat dikenalnya yaitu tokoh misterius yang berulang kali pernah bantu dan menolong Limbus Yang itu. Dan orang itu justru tokoh yang amat ditakuti oleh Boh Chong Tiu. Suaranya hilang orangnya pun tiba, waktu semua hadirin angkat kepala berpaling keluar, tampak seorang laki-laki tua berpakaian putih sedang melangkah tegap ke dalam Giyok Hang Kuan. Di bawah ketiaknya mengempit seseorang, orang itu tak lain adalah Chong Sin Leong. Orang-orang pihak Boh Chong Tiu yang berada di Giyok Hang Kuan semula belum bisa melihat keadaan di luar, mendengar seruan Chong Sin Leong datang, mengira Chong Sin Leong sendiri yang meluruk balik hendak bantu Boh Chong Tiu, meski kedatangannya ini tidak menguntungkan, betapapun menambah seorang kosen yang amat diandalkan kepandainya. Setelah orang tua itu berada di dalam, barulah mereka tahu kera kedatangan Chong Sin Leong ternyata digusur kembali oleh orang. Bagaimana taraf kepandain silat Chong Sin Leong, orang-orang Boh Chong Tiu sama tahu, seketika mereka jadi ceri dan gelisah. Maklu mengandalkan kepandain Chong Sin Leong yang tinggi, orang toh dibekuk dan dijinjing seperti menangkap seekor rayam layaknya, sedikit pun tidak kuasa merontah, kepandain mereka sendiri jauh di bawah Chong Sin Leong, betapa hati tidak akan kebat-kebit. Tidak sedikit yang sudah berketetapan dalam hati, begitu melihat gelagat tidak menguntungkan segera mereka akan berlalu. Namun demikian dalam rombongan mereka toh masih ada orang-orang yang tidak mengukur diri sendiri. Orang tua baju putih itu melangkah masuk melewati pagar manusia yang berjubah di ambang pintu, sekonyong-konyong dari. Gerombolan orang banyak sekaligus melompat keluar tiga orang menyergap dari belakang. Ketiga orang itu adalah Chiu King yang terkenal dengan Tiso Aciang, begal tunggal yang menjagui daerah barat. Orang kedua adalah Hek Chiu Chang Cheng Chuen Yeomolin yang kenamaan dengan ilmu Hoon Kin Johkut Jiu di kalangan Kang Ou. Orang terakhir adalah Hwe Hun Tong Chu yang tadi sudah kecundang oleh Chiu Heng, tatkala itu tangannya bersenjata sebilah pedang tajam yang kemilau. Kiranya melihat kakek tua baju putih ini mengempit orang, kalau diseregap secara mendadak pasti serba repot dan kerepotan, maka tanpa berjanji ketiga orang sama menubruk keluar hendak mengambil keuntungan. Tapak tangan Chiu King dan En Yeomolin merangsak tiba lebih dulu, pelak, beluk pukulan Tiso Aciang Chiu King menghantam punggung kakek tua itu dengan telak, berbareng Hun Kin Johkut Jiu En Yeomolin yang bergerak secepat kilat menelikung lengan kanan kakek tia itu. Seret menyusul pedang Hwe Hun Tong Chu pun sudah menusuk tiba mengarah hulu hati kakek tua baju putih. Chow Sian San menggerung gusar, sigap sekali ia menerjang maju hendak bantu kakek tua baju putih itu. Sambil tersenyum manis, lekas lingbus yang menariknya kembali, katanya, tidak usah khawatir. Tiga rampok besar ini seumpama telur memukul batu. Belum lenyap suaranya, betul juga terdengar suara gedebukan yang ramai, tau-tau Chiu dan En Yeomolin dua orang terpental jatuh setombak lebih. Sementara pedang Hwe Hun Tong Chu yang kemilau itu sudah menusuk tiba di depan ulu hati si orang tua Tiso Aciang dan Hun Kin Johkut bisa dilawan dengan getaran tenaga dalam yang kuat dan hebat, namun betapapun tinggi. Latihan luekang seseorang, kulit daging manusia mana bisa menandingi tusukan senjata tajam? Maka semua hadirin sama menjerit dan mencucurkan keringat dingin bagi keselamatan jiwa si orang tua. Tak nyana belakang kepala si orang tua seperti tumbuh mata layaknya, di tengah jerit kaget para hadirin, tau-tau dua jari tangannya bergerak ke belakang, gerak geriknya cepat dan tepat, belum lagi para hadirin melihat tegas, pedang panjang di tangan Hwe Hun Tong Chu tau-tau sudah terjepit di antara dua jari tangannya, meski sudah kerahkan seluruh tenaga sampai otot leher menonjol keluar, pedangnya tak kuasa terdorong maju semilipun. Pelan-pelan orang tua baju putih memalingkan muka, katanya dingin, mentang-mentang kau ini seorang tongcu yang berkuasa di suatu daerah, ternyata membokong orang dari belakang, memangnya tidak tahu malu? Tapi masih ku pandang kedudukan tongcumu itu, hari ini ku beri sedikit muka kepadamu, Pergilah sembari bicara entah dengan care bagaimana tau-tau ia sudah merebut pedang panjang orang, seenaknya tangannya menggentak, pedang panjang itu seketika patah menjadi dua potong. Tampak Hwe Hun Tong Chu terhuyung tujuh delapan langkah, mukanya pucat seperti kapur, tanpa bicara lagi segera ia lari sifat kuping. Sementara Chiu dan Nyeo dua orang yang terguling keluar pelataran tadi pun sudah kabur tak kelihatan bayangannya pula. Tergerak hati Limbus yang melihat kerusi orang tua mematahkan pedang dengan tenaga dalamnya, pikirnya, bukankah itu Gun Goanit Owikeng perguruan kami? Ternyata orang tua ini memang angkatan tua perguruan kita, ternyata Gun Goanit Owikeng adalah iwakang murni tingkat tinggi hasil ciptaan Cikal Bakal Housyang Pejan Baohek, waktu Limbus yang menemukan ajaran ilmu silat. Peninggalan Cikal Bakalnya di dalam gua itu, diantaranya terdapat ilmu pukulan, ilmu pedang yang sudah diakinkan dengan baik, cuma Gun Goanit Owikeng inilah yang masih jauh dari sempurna. Pengah ia terheran-heran, didengarnya di antara gerombolan orang-orang Boh Chong Tiu sana ada dua orang berteriak kaget, Teng Hei Sanjin kedua orang ini adalah tocu dari kepulauan di Lautan Timur yang diundang oleh Boh Chong Tiu, setelah mengetahui asal usul laki-laki tua berpakaian putih ini, dengan langkah tergopoh-gopoh lekas mereka tinggal pergi mengikuti langkah Hwe Hun Tong Chu. Sekilas Limbus yang tertegun, pikirnya, siapa itu Teng Hei Sanjin, agaknya aku pernah dengar dari penuturan ayah. Sesaat lamanya Limbus yang tidak bisa mengingatnya, demikian juga komplotan Boh Chong Tiu saling pandang dengan heran, tidak ada seorang pun di antara mereka tahu siapa dan tokoh macam apa sebenarnya Teng Hei Sanjin itu. Orang tua baju putih itu melempar Chong Xin Leong ke atas lantai, katanya dingin, orang lain memang tidak tahu siapa aku, Boh Chong Tiu, masakah kau pun tidak kenal padaku? Pucat seperti kertas muka Boh Chong Tiu, katanya gemetar, siyautit tidak tahu akan kedatangan Susyok, tidak menyambut selayaknya, mohon Susyok memberi ampun. Sudah tentu kata-katanya ini membuat hadirin gempar, baru sekarang mereka tahu bahwa orang tua baju putih ini ternyata adalah adik seperguruan ayah Boh Chong Tiu. Akan tetapi dua generasi muda murid-murid Huxiang Pei sendiri pun tiada yang tahu atau kenal kepada Susyok Boh Chong Tiu ini. Tergerak hati Limbu Siang, tersipu-sipu ia maju memberi hormat. Katanya, ternyata Pui Susyok yang datang, tecu Limbu Siang menyampaikan sembelah hormat. Kakek tua baju putih terbahak-bahak, ujarnya, kau adalah Ciyang Bun perguruan kita, menurut adat akulah yang harus menghadap kepadamu, tak usah sungkanlah lengan bajunya sedikit mengebas, tanpa kuasa Limbu Siang terangkat berdiri, sungguh hatinya kagum akan kelihayan Iwakang Susyoknya yang belum pernah dilihatnya ini. Lebih lanjut berkata kakek baju putih, apa ayahmu baik, dari mana kau bisa tahu akan diriku ayah pernah bercerita kepadaku, katanya sudah 30 tahun Pui Susyok tiada kabar beritanya, beliau amat kangen. Tak nyana hari ini, kami para angkatan muda bisa bertemu dengan kau orang tua. Kukira di antara para angkatan tua dari perguruan kita, kecuali kau orang tua, mungkin tiada yang berkepandaian setinggi dan sempurna seperti kau. Kiranya Huxiang Pei, terbagi tiga cabang di luar lautan, Mo Yang Boh Chong Tiu yang bernama Boh Jong Leong adalah murid terbesar Jan Bao Hek, cabang ini merupakan aliran murni yang langsung. Ayah Limbu Syang, Huyi Hei Tochu merupakan cabang kedua, sementara Chong Sin Leong adalah cabang ketiga. Kakek tua baju putih ini bernama Pui Heiko, gelarannya Teng Hei San Jin, adalah sute ayah Boh Chong Tiu. Sejak berumur 30, ia mengembara dan tidak diketahui kemana perginya, termasuk ayah Limbu Syang pun tidak tahu bahwa orang sudah pulang ke Tionggoan. Waktu kecil Limbu Syang pernah dengar cerita ayahnya tentang Pui Susyoknya ini, maka waktu mendengar sebutan Teng Hei San Jin tadi, sesaat belum teringat olehnya akan Pui Susyoknya itu. Keributan sudah sirap, mulailah kakek tua baju putih berkata sambil menuding Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu bukankah kau minta Chiang Bun Sumo Aimu meringkus Chong Sin Leong sebagai saksi? Sekarang bukan saja aku sudah wakili dia mendatangkan saksi, barang buktinya pun sudah. Ku siapkan. Nah, sekarang kalian boleh bicara lebih lanjut sembari bicara jari tengahnya mencetik dari kejauhan, ia buka totokan Hiatsu Chong Sin Leong. Tapi jalan darah pelemas badannya belum terbuka, tetap ia tidak bisa berkutik. Pucat pias seperti kapur muka Boh Chong Tiu, hendak lari terang tidak berani. Begitu Hiat Son Ye, terbuka seketika Chong Sin Leong bisa bersuara dan berteriak dengan suara serak, Delapan Oh Chong Tiu jangan kau timpakan segala dosa-dosamu ke atas pundaku, paling-paling aku hanya pembantu pelaksana saja. Kau, kaulah, aduh. Sebelum Chong Sin Leong bicara habis, mendadak ia menjerit ngeri dengan sekuat tenaga ia merontah berdiri, namun terjungkal roboh pula. Ternyata di saat semua orang perhatian kata-kata Chong Sin Leong, secara diam diam mendadak Boh Chong Tiu menyerang secara gelap. Alat rahasia dibatang kipasnya segera melesat bagai anak panah telak sekali menghumjam ke tenggorokan Chong Sin Leong. Ingin Limbus yang menolong, namun sudah terlambat, bentaknya gusar, Boh Chong Tiu, kau bunuh orang untuk tutup mulutnya? Chong Sin Leong memfitnah orang, memangnya aku harus mandah dituduh olehnya. Dia tidak akan bisa menutup mulut orang, kalau saksi sudah tiada, masih ada barang bukti, jengek kakek baju putih sambil merogoh ke dalam kantong Chong Sin Leong, ia keluarkan secarik sampul surat diangsurkan kepada Limbus yang, katanya, inilah surat rahasia tulisan Boh Chong Tiu sendiri yang ditujukan kepada Pak Kiong Bong, memangnya dia berani mungkir lagi. Boh Chong Tiu mundur kembali ke kelompok orang-orangnya, dengan terbelalak ia mengawasi surat yang berada. Di tangan Limbus yang, namun ia tidak berani menunjukkan aksi sembarangan. Maklumlah bukan saja kepandayan orang tua baju putih jauh di atas dirinya, kepandayan Limbus yang pun tidak rendah, tidak mungkin ia bisa membokongnya, terpaksa dengan mendorong dia mengawasi Limbus yang membaca suratnya itu sampai selesai. Dalam pada itu Choh Sian San sedang menggotong Chong Sin Leong ke dalam untuk diberi pertolongan. Surat itu adalah tulisan tangan Boh Chong Tiu sendiri yang ditujukan kepada Pak Kiong Bong sebagai laporan, bagaimana rencananya untuk merebut kedudukan Chiang Bunhu Siang Pei dengan jelas. Di samping itu, dia pun mengusulkan dan memberi saran-saran kepada Pak Kiong Bong supaya mengurung Limbus yang, bila perlu kelak untuk dijadikan sandera, tipu daya dan kekotoran jiwanya sudah terbeber pada tulisan suratnya itu. Habis membaca Limbus yang tertawa dingin, jengeknya, Boh Chong Tiu, apapula yang hendak kau katakan lalu ia serahkan surat itu kepada Chiok Heng dan lain-lain untuk dibaca bergantian. Chiok Heng dan lain-lain sudah kenal tulisan tangan Boh Chong Tiu, sudah tentu dia tidak akan bisa mungkir lagi. Sudahlah, sekarang tiada urusanku lagi ujar orang tua baju putih. Bu Siang, kau adalah Chiang Bun, sekarang tiba saatnya kau membersihkan perguruan. Berubah rona muka Boh Chong Tiu, pucat menghijau lalu merah padam, mendadak ia membentak, persoalan hari ini harus diselesaikan dengan karo mati atau hidup, hayolah kita maju semua. Kakek tua baju putih membentak, kalian sebetulnya bukan orang Hu Siang Pei, urusan Hu Siang Pei tiada sangkut paut dengan kalian, sekarang masih ada kesempatan. Dan lekas kalian mundur dan keluar dari Giyo Hang Kuan, aku berani mewakili Chiang Bun Jin untuk memaafkan kesalahan kalian, kalau tidak, kalian keras kepala ingin membuat onar mengekor Boh Chong Tiu, kalian sendiri yang akan menerima getahnya. Tokoh-tokoh kosan dari aliran sesat yang diundang Boh Chong Tiu ada juga yang tahu gelagat, melihat situasi tidak menguntungkan, diam-diam mereka sudah ngacir pergi. Tapi ada juga tujuh-delapan orang yang kemaruk harta dan kedudukan, tak kabur akan kepandayan sendiri, pikirnya, dengan gabungan kekuatan mereka bersama dapat main keroyokan, maka tanpa berjanji serempak mereka menerjang kepada orang tua baju putih. Mereka sangka asal tokoh berkepandayan tinggi pihak lawan dikalahkan, situasi bakal berubah 180 derajat. Kakek baju putih menggumam, ku kira aku boleh berpeluk tangan di luar garis urusan ini, siapa tahu aku dilibat juga sembari berbicara di bawah kepungan dan keroyokan orang-orang itu, di mana tapak tangannya melayang, seketika terdengar suara kerontangan, tahu-tahu dua laki-laki besar sudah kena dicengkram dan dijinjingnya terus dilempar keluar giyok hangkoan. Wut orang ketiga berkesempatan melancarkan pukulannya menghantam punggungnya, kakek baju putih sedang melayani serangan dari depan, maka tanpa berpaling, lengan bajunya dikebutkan ke belakang, tepat sekali pergelangan tangan orang kena dikibas lengan bajunya, seketika tangannya terasa panas seperti dibakar, keruan kagetnya bukan main, lekas ia jejakan kakinya mencelat salto ke belakang. Penyerang ini bukan lain Kiyo He Beng yang menantang bertanding dengan Chiok Heng tadi. Asalnya Kiyo He Beng adalah pimpinan dari gerombolan bajak laut yang mengganas di lautan timur selama dua puluhan tahun, selama itu belum pernah menemukan tandingan. Hu Poh Chiang yang dia yakinkan dilatihnya setiap ada air pasang yang mendampar setinggi gunung, selama tiga tahun ia memapak gelombang ombak itu dengan pukulan tapak tangannya, baru berhasil dilatih dengan sempurna. Betapa dasyat dan hebat kekuatan pukulannya itu, ia percaya di seluruh dunia tiada tandingannya. Tak nyana hari ini kebentur dengan si orang tua baju putih, cukup sejurus saja dirinya sudah dibikin terluka. Apalagi jurus perlawanan orang tidak dilancarkan secara berhadapan langsung, hanya sedikit mengebas saja, dirinya sudah tidak kuat menahannya. Kalau dinilai secara kenyataan hakikatnya si orang tua baju putih belum turun tangan sungguh-sungguh. Sudah tentu hal ini membuat Kiyo He Beng patah semangat, baru sekarang ia insyaf bahwa di luar langit masih ada langit, orang pandai ada yang lebih pandai, dulu ia mengagulkan pukulan tangannya tiada bandingan di seluruh kolong langit, tak nyana hanyalah pandangan cupat seperti kodok dalam sumur belaka. Karena sudah kalah dan kapok, mana dia berani maju lebih lanjut? Maka dengan langkah lebar cepat-cepat ia lari dari Kiyo Hang Koan. Kiyo Hang segera menghadang dan membentak, Bukankah tadi kau menantang aku? Kenapa hendak lari? Karena ingin menyelamatkan diri, tanpa banyak bicara Kiyo He Beng lancarkan tipun He Kim Leong, Lautan mengamuk membekuk naga, tangan kiri mencengkram sementara tangan kanan tegak membelah, merangsak secara kekerasan kepada Kiyo Hang. Lekas Kiyo Hang membalas dengan sejurus huhun caken, mega musim semi berkembang, tipu yang mengutamakan kekerasan di landasi kelunakan, kedua tapak tangannya berputar dan menarik, sekaligus ia punahkan damparan pukulan tapak tangan Kiyo He Beng. Meski ia sudah bergerak dengan sebat dan tepat, getaran kekuatan pukulan lawan toh membuat dadanya sesak dan darah bergolak. Sementara ditarik dan dituntun oleh tenaga lunak lawan, kekuatan pukulan Kiyo He Beng pun jadi sulit dilancarkan pula, tanpa kuasa ia terhuyung ke belakang. Geberakan pertama ini membuat kedua pihak sama kaget dan mencelos hatinya. Pertempuran berlangsung amat cepatnya, begitu mundur Kiyo He Beng sudah menubruk maju pula, menyusul ia gunakan dua jurus Lailiong Tem Chu dan Tiang King Poh Long. Menggunakan pukulan tunggal perguruan ajaran Limbu Siang, Chiok Heng melayaninya dengan enteng dan punahkan terangsakan lawan, tiga jurus kemudian, Kiyo He Beng sudah garang di luar keropos di dalam, geberakan selanjutnya dia hanya kuasa membelah diri tanpa kuasa balas menyerang. Sudah tentu Chiok Heng amat heran, katanya dalam hati, pukulan tangan keparat ini semula begitu keras dan ganas, kenapa mundur begini cepat? Mungkin dia sedang mengatur tipu daya pada jurus kelima, dari membela diri Chiok Heng balas merangsak, sekali kesempatan ia berhasil mendaratkan pukulannya di badan orang, baru sekarang ia tahu bahwa lawan memang sudah kehabisan tenaga. Baru sekarang Chiok Heng sadar, kiranya dia tadi sudah dibikin terluka oleh Pui Su Syok? Ai, jadi di luar tahuku aku sudah memungut keuntungan ini. Ternyata karena kibasan lengan baju si orang tua baju putih tadi. Siaoyang King Moh Kiyo He Beng sudah dilukai, tapi cuma dia sendiri yang merasakan dan tahu, orang lain sudah tentu tidak tahu menahu. Di saat Chiok Heng kerahkan tenaga hendak melancarkan serangan yang mematikan, tiba-tiba si orang tua baju putih herseru, orang ini tadi menyambut sejurus mainanku. Ternyata tidak sampai terpelanting jatuh, boleh juga kepandainya. Mengingat jerih payah latihan ilmunya itu, biarkan saja dia pergi. Sudah tentu Chiok Heng tidak berani membangkang, segera ia mundur memberi jalan, Kiyo He Beng segera lari terbirik-birit. Dalam pada itu Boh Chong Tiu pun sudah bergebrak melawan Limbu Siang, kala itu mereka sudah bertempur tiga puluhan jurus. Limbu Siang kembangkan ilmu pedang yang dia pelajari di atas dinding dalam gua itu, gerak-geriknya wajar dan seenaknya menurut keinginan hatinya, namun tipu-tipu permainannya amat indah menakjubkan dan amat meyakinkan. Tapi walau dia unggul di atas angin, sedapat mungkin Boh Chong Tiu masih kuat menandinginya. Pada pertemuan besar di Taishan dulu, waktu pertama kali Limbu Siang menempur Boh Chong Tiu untuk memperebutkan jabatan Chiang Bun, tidak lebih Limbu Siang hanya memerlukan sepuluhan jurus untuk mengalahkan Boh Chong Tiu. Kini orang sudah bertahan selama tiga puluhan jurus, dirinya masih belum kuasa mengalahkannya, mau tidak mau dalam hati ia merasa kagum, katanya dalam hati, Piao Kou memang amat pintar, seorang berbakat meyakinkan ilmu silat, sayang dia tidak menempuh ke jalan benar. Ternyata Boh Chong Tiu memang mempunyai kemampuan luar biasa yang orang lain tidak memilikinya, yaitu apa yang pernah dilihatnya tidak akan gampang dilupakan olehnya. Sejak kekalahannya dulu, dengan cermat ia merabah serta menganalisa ilmu pedang yang digunakan Limbu Siang untuk mengalahkan dirinya, tanpa guru ternyata ia berhasil memahami dan mempelajari secara kulitnya, meski hanya kulitnya toh dia sudah menemukan beberapa bagian intisari dari ilmu pelajaran perguruannya yang murni. Tapi justru, karena dipahaminya tanpa guru dan petunjuk yang asli, apa yang dapat dia simpulkan toh hanya pecilan-pecilan belaka, betapapun tidak selengkap dan serapi ilmu yang dipelajari Limbu Siang seluruhnya. Sementara itu si orang tua sedang mempermainkan lima jago-jago silat yang sedang mengeroyoknya, seperti kucing mempermainkan tikus, kelima orang ini adalah tokoh-tokoh kosan dari aliran susat yang pilihan, kepandayan silat setiap orang tidak lebih rendah dari Kiyohebing. Tapi tenaga pukulan yang dilancarkan si orang tua baju putih amat aneh, gerak-gerik mereka tidak leluasa dan kehilangan kontrol atas diri masing-masing karena seperti dituntun atau tersedot oleh kekuatan lunak lawan, sehingga mereka ikut berputar-putar tanpa bisa berbuat banyak. Perhatian para murid Hu Siang Pei semula sama ditujukan pada kelompok pertempuran antara Boh dan Lim, namun kini Limbu Siang jelas di atas angin, maka perhatian mereka ganti tertarik oleh care permainan si orang tua yang aneh dan lucu, ingin mereka tahu care bagaimana orang mengalahkan kelima orang pengeroyoknya. Di saat perhatian semua orang sedang tercurahkan ke kelompok si orang tua baju putih, mendadak Boh Chong Tio gunakan gerak ih Sing Ho Anwi, mengubah wujud berpindah tempat, bagai kilat sebat sekali mendadak ia mencelat mundur ke samping Lian Jae Hong, berbareng ia ulur jari tangannya mencengkram ke pundak istrinya. Ternyata ia hendak menawan Lian Jae Hong sebagai sandura, Limbu Siang adalah sahabat karibnya, karena menguatirkan keselamatannya, mungkin orang memberi kesempatan dirinya meloloskan diri. Karena tidak menduga sama sekali, Lian Jae Hong kena dijamret dan dicekal, di tengah jerit kaget banyak orang, seret tiba-tiba pedang Limbu Siang menusuk tiba, ujung. Pedangnya tahu-tahu sudah mengancam punggung Boh Chong Tio, bentaknya, lekas lepas tangan, kalau tidak ku cabut jiwamu. Boh Chong Tio tahu Limbu Siang hanya menggertak belaka, orang pasti tidak akan berani tidak menghiraukan keselamatan Lian Jae Hong, turun tangan keji kepada dirinya, segera ia tertawa dingin, jengeknya, Jae Hong adalah istriku, kami suami istri sehidup semati, memangnya kau bisa mencampuri. Kau ingin bunuh silakan bunuh kami bersama. Di saat Limbu Siang kewalahan dan kehabisan akal, sementara belum lagi gelak tawa Boh Chong Tio berhenti, mendadak mulutnya menghardi keras, tahu-tahu Lian Jae Hong meronta lepas dari cekalannya, terus menggelundung di atas tanah setombak lebih jauhnya. Ternyata di saat suaminya bergelak tertawa, mendadak Lian Jae Hong pentang mulut menggigit, Boh Chong Tio sudah menelikung kedua tangannya sehingga tidak mampu bergerak, mimpi pun ia tidak menduga bahwa istrinya bisa menggunakan gigi sebagai senjata. Saking keras gigitan itu, sampai punggung tangan Boh Chong Tio berdarah, bahna gusarnya, segera ia menubruk maju seraya membentak, Sundal kau ini, biar hari ini aku mati bersama kau. Karena timbul nafsu membunuhnya, tanpa hiraukan segalanya, segera ia lancarkan tangan keji. Tapi sayang ia terlambat setindak, tahu-tahu ujung pedang limbus yang yang kemilau menyelokan matu itu sudah menusuk tiba di depan matanya, seret, seret, seret beruntun tiga jurus, mendesaknya mundur kerepotan. Karena melakukan tindakan tercela, dan musliatnya gagal, hati Boh Chong Tio semakin dijeri, semangat tempurnya pun sudah luluh. Setelah jurus ketiga, sedikit pedang limbus yang terjungkit naik ia ketuk jatuh kipas orang, sementara ujung pedangnya. Sudah mengancam tenggorokan Boh Chong Tio. Lekas Lian Jai Hang berpaling memuka, tidak tega melihat kematian suaminya. Membunuhnya atau tidak? Mau tidak mau limbus yang ragu-ragu dan tidak bisa ambil putusan. Dalam pada itu si orang tua baju putih sedang memperlihatkan kehebatan ilmu silatnya, di antara kelebatnya sinar senjata dan tapak tangan para pengeroyoknya, tampak sekali raih dan jamretau-tau ia jinjing salah seorang musuhnya terus dilempar keluar pintu besar. Biang, belum beruntun beberapa kali menusuk pendengaran, dalam sekejap mati saja kelima tokoh silat aliran sesat yang lihai-lihai itu sama dilempar keluar tanpa satupun ketinggalan. Ujung pedang limbus yang masih mengancam leher Boh Chong Tio, pelan-pelan Boh Chong Tio menunduk kepala dan pejamkan mat menunggu ajal. Sekonyong-konyong si orang tua baju putih mengebaskan lengan bajunya menyempuk miring pedang limbus yang, serunya, Ciyang Bunjin, aku mohon pengampunan kepada kau, sukalah serahkan Boh Chong Tio kepadaku saja. Limbus yang masukkan pedang ke dalam sarungnya, sahutnya, terserah bagaimana Pui Susyok hendak menghukumnya. Orang tua baju putih menghela nafas, ujarnya, menurut aturan memang dia setimpal dihukum mati, namun mengingat keluarga Boh hanya punya seorang keturunan saja, kakeknya adalah guruku berbudi, ayahnya laksana saudara sekandung dengan aku, kuharap Ciyang Bunjin suka pandang mukaku, mengampuni jiwanya, biarku bawa dia pulang, akan kudidik dan kuawasi dengan ketat. Memang Limbus yang sendiri sedang berabik untuk menjatuhkan putusan, sudah tentu ia amat girang, katanya, Pui Susyok sudi memikul tanggung jawab ini, itulah paling baik. Semoga di bawah didikan dan pengajaran Susyok yang keras, dia bisa mencuci hati membina diri hidup kembali menjadi manusia baik yang berguna. Kembali orang tua baju putih menghela nafas, ujarnya, Cong Tiu, sungguh kau amat mengecewakan aku. Sejak kecil kepintaranmu sudah menonjol, ku kira kelakawakan angkat diri, siapa tahu ternyata kau berubah sedemikian bejatnya. A.I., aku sendiri pun bersalah tidak memberi bimbingan secara ketat kepadamu. Tahukah kau, sejak kau kembali ke Tionggoan, aku pun mengikuti di belakangmu. Secara diam-diam sering aku meneliti dan mengawasi sepak terjamu, semula ku lihat kau berhubungan dan bergaul dengan golongan pendekar, pernah pula bekerja demi golongan lurus memberantas sampah persilatan, kau usir Cong Sin Leong yang sudi menjadi antek kerajaan, tindak tandukmu itu amat menyenangkan hatiku. Tak nyana demi gengsi dan kedudukanmu sendiri, semakin hari kau terjeblos ke curang nista, belakangan meniru perbuatan Cong Sin Leong malah. Dalam masa ini berulang kali secara diam-diam aku pernah turun tangan, memberi peringatan kepadamu namun kau semakin tenggelam dan tidak sadar akan kesalahan sendiri. Kupandang kebaikan kakek dan ayahmu terhadapku, aku tidak tega melihat kau badan hancur nama berantakan, selama ini aku mengharap kau bisa insyaf dan bertobat, berlarut-larut sampai hari ini terpaksa baru aku ambil tindakan. Kau harus ikut aku pulang ke HWI Hai Tu, apapula yang ingin kau katakan? Betapa malu boh Cong Tiw rasanya ingin masuk ke dalam lubang untuk menyembunyikan diri, mana berani dia bercuit lagi? Berkata si orang tua baju putih lebih lanjut, Lian Jihong, suamimu ku bawa pergi, bagaimana denganmu? Berlinang air mati Lian Jihong, sahutnya, aku anggap suamiku dulu sudah mati. Kelak bila dia mau sadar dan memperbaiki kesalahannya, mungkin aku masih mau mengakuinya. Sampai di sini, tampak Chau Sian San berjalan keluar dan memberi tahu, sudah kuusahakan pertolongan pertama, namun jiwa Cong Sin Leong tidak tertolong lagi. Kini kita tidak perlu mengempes keterangannya, sudah mati ya sudah, ujar Chiyok Heng. Sudah cukup kenyang pihak Kau Sian Pei kita mendapat malapetaka gara-gara perbuatannya, kematiannya ini malah menguntungkan dia, demikian omel Chau Sian San. Si orang tua baju putih mendengus, ujarnya, orang yang berbuat jahat pasti akan menerima ganjarannya yang setimpal. Cong Tiu, kalau kau tidak tahu mencuci hati membina diri, apa yang dialami Cong Sin Leong hari ini bakal kau alami pula. Habis berkata lantas dia berlalu membawa boh Cong Tiu. Lim Huxiang lantas memberi wejangan kepada para murid-murid Huxiang Pei, bagi orang yang belajar ilmu silat seperti kita ini, yang utama harus dapat membedakan benar dan salah, bajik dan setia kenal keadilan, bagaimana hasil latihan silatmu itulah soal kedua, semua murid sama mengiakan, cuma murid-murid yang semula mengekor boh Cong Tiu sama menunduk dan amat menyesal dan berjanji akan memperbaiki diri. Berkata Lim Busiang lebih lanjut, orang baik atau orang jahat, ada kalanya sukar kita membedakannya begitu saja. Kita perlu meneliti tindak tanduk serta tutur kata dan perbuatannya, bukan mustahil harus makan waktu yang cukup lama baru bisa kita ketahui. Biar sekarang aku bicara belak-belakan dengan kalian. Boh Cong Tiu adalah Piau Koku. Sejak kecil kami dibesarkan bersama, aku amat kagum dan memujanya, ku kira dia seorang gagah, seorang pahlawan bangsa, kira-kira setahun yang lalu, baru lambat laun aku menyadari bahwa Piau Koku itu tidaklah sebaik seperti yang ku bayangkan semula, tapi aku hanya mengira lantaran dia terlalu berambisi saja, ingin memperbesar dan mengembangkan ajaran perguruan, dan sampai hari ini, baru aku tahu bahwa dia betul-betul sudah bejat begitu rupa. Dari kenyataan yang kupaparkan ini, dapatlah disimpulkan betapa sukar untuk menyelami jiwa seseorang. Di antara kalian entah siapa yang pernah bertindak secara gegabah, mau ditipu oleh Boh Cong Tiu, cukup asal ingat akan peringatanku tadi, tidak perlu harus menyesal diri dan dalam hati. Dan lagi, terhadap mereka yang suka memperbaiki kesalahannya, siapapun dilarang menghina atau mencercanya, kata-kata panjang lebar ini membuat semua orang tunduk lahir batin, murid-murid yang semula mengekor kepada Boh Cong Tiu pun berlega hati dan bersyukur. Kata Chok Heng, tapi terhadap orang yang berbeda mulut dengan perbuatannya, malah pura-pura suci dan sebetulnya musuh dalam selimut, mungkin kita masih harus bikin pembersihan terhadap mereka? Maksudmu tindakan terhadap Pau Gi? Benar, Pau Gi si keparat itu mungkin sudah kabur di waktu kegaduhan tadi. Baik, kalau dia sudah pergi, sejak sekarang dia tidak termasuk murid Hus Yang P kita lagi. Selanjutnya bila dia tidak berbuat sewenang-wenang, kita pun tidak usah hiraukan dia, bila melakukan tindakan yang merugikan perguruan kita, biar kelak kita menghadapinya serta memberantasnya bersama. Syukur malah petaka sudah lewat bagi Hus Yang P, urusan membuat bersih perguruan dari Anasir Anasir jahat sudah. Mencapai sukses yang gemilang, semua orang sama girang dan berpesta pora, hal ini tidak perlu kita bentangkan lebih lanjut. Malam itu Limbus Yang tidur sekamar dengan Hun Chilo, mereka mengobrol sepanjang malam, hubungan mereka semakin akrab dan intim. Setelah hening sesaat lamanya, tiba-tiba Limbus Yang bertanya, Hun Chichi, sejak kecil kau sudah kenal sama Beng Go An Chau, sudah tentu kau lebih jelas mengenai Wata dan Martabatnya. Bagaimana kalau menurut pendapatmu sendiri balas tanya Hun Chilo? Beng To Ako jarang memikirkan diri sendiri, namun dia suka memberi dorongan dan bimbingan kepada orang lain. Semoga aku bisa mempelajari kebaikannya ini. Sayang Go An Chau tidak di sini, mendengar ucapanmu ini, tentu dia akan anggapkah sebagai teman karibnya yang bisa mendalami perasaannya. Hun Chichi, sejak dulu kau adalah teman karibnya yang terdekat. Ya, tapi lain karib lain intim. Bus Yang, ingin aku bicara dari hati ke hati padamu, Go An Chau memang seorang teman yang sukar dicari keduanya, hubunganmu dengan di aku kira bisa dijalin lebih erat dari pergaulan umumnya. Keadaan kamar gelap, Limbus Yang tidak bisa melihat air muka Hun Chilo, namun dari nada perkataan orang, ia bisa merasakan ketulusan kata-katanya yang dilimpahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, keruan merah jengah mukanya. Selanjutnya berkata pula Hun Chilo tersenyum, Bu Siang, baik juga bila kau tidak menjadi Chiang Bun. Perasaan seorang gadis amat halus dan tajam, apalagi mereka punya pujaan hati yang sama. Hati mereka seolah-olah sudah terjalin dalam ikatan satu benang. Begitu mendengar kata-kata Hun Chilo, Limbus Yang sudah tahu apa yang hendak dikatakan. Benar juga didengarnya Hun Chilo bicara lebih lanjut, pihak kerajaan sedang mengerahkan bala tentaranya siap untuk menggempur Siau Kim Juan, kalau kau bisa menyediakan diri pergi ke Siau Kim Juan berjuang berdampingan dengan Benggo An Chau, jauh lebih berarti daripada kau menduduki jabatan Chiang Bunmu di sini. Apa yang dikatakan ini memang tugas mulia yang ingin dilakukan Limbus Yang, katanya lirih malu-malu, Hun Chichi, kukira kau pun ingin ke Siau Kim Juan, kalau begitu kita bisa seperjalanan ke sana. Tidak, aku tidak akan pergi ke Siau Kim Juan, jawaban Hun Chilo di luar dugaannya. Aku sendiri punya urusan dengan Mia Oto, aku hendak menuju ke Taili di Hunlem. Betapapun Limbus Yang masih belum menangkap isi hati Hun Chilo, namun setelah ia pikirkan secermatnya, hatinya pun bisa maklum, batinnya, dia datang berkawan Mia Oto'i Hiap, sudah tentu harus pergi bersama dia pula. Aku sendiri bertekad pergi ke Siau Kim Juan, kenapa mengira orang pun punya maksud yang sama? Bahwasannya meski dia tunangan lama berhaktur aku, mereka sudah berpisah sepuluhan tahun lamanya. Ada kau yang mengurusi Go An Chau, tidak perlu aku ke Siau Kim Juan lagi, demikian kata Hun Chilo tertawa. Persoalan dengan Mia Oto'i Hiap ini, mau tidak mau aku harus ikut dia untuk menyelesaikannya. Pasia Hewati vas at